Itu bisa menekan ahli manapun dari kekaisaran senyuan dalam sekejap Tembok diok gambar ilahi memang sangat kuat Itu seperti ikan di air di dunia imortal arah ini Tuan, kekuatan ilahi Anda tidak ada bandingannya Anda adalah penguasa di sini Tidak ada yang menjadi lawan Anda Lebih dari 300 orang ditindas Bahkan guru agung Yuezhen pun terdiam Su Fang mengendalikan gambar surgawi jadeanulus dan menghempaskan awan langit Tidak ada satupun kultifator yang terlihat Pada saat ini, dia seperti dewa surgawi yang turun ke dunia fana Tak terkalahkan dalam setiap pertempuran Dia terus mengejar ke depan Jangan lupa bahwa kita bertemu Frost King terakhir kali Ada dewa di sini dan banyak aray abadi yang tidak diketahui Saya bisa menekan manusia, tapi saya tidak yakin apakah saya bisa melawan kekuatan aray abadi Mereka mengejar kita Dua ahli dari kekaisaran senyuan sedang terbang dengan pedang mereka Tetapi mereka tampaknya terpengaruh oleh kekuatan aray abadi dan tidak dapat menahannya Melihat Su Fang datang, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lunak Mereka menyerang dan melepaskan harta dharma mereka Namun kekuatan dinding giyok gambar ilahi menghancurkan dan menyedot mereka Tuan, apakah itu? Apa itu? Setelah menekan keduanya, ribuan ahli kekaisaran senyuan telah dikalahkan dan melarikan diri Guru agung Yuezhen menemukan barisan pegunungan di belakang mereka Itu memang sebuah pegunungan Sebelum memasuki pegunungan, terdapat beberapa tanaman aneh berwarna ungu yang dipenuhi aura abadi Dan beberapa buah berwarna ungu dengan wangi yang menggoda Dilihat dari apa yang terjadi pada kedua ahli tersebut Itu bukanlah buah abadi yang bisa dimakan langsung, tapi buah yang mengandung kekuatan khusus Mungkin kamu bisa menggunakannya untuk membuat pil Jangan dimakan Kumpulkan untukku dan bawa kembali untuk dipelajari Mungkin berguna Bukankah kita akan mengejar kekaisaran senyuan? Tidak perlu mengejar mereka Mereka seperti semut di wajan panas Aku bisa merasakan kalau mereka bersembunyi di pegunungan atau secara tidak sengaja memasuki arai abadi Kita bisa mengurus mereka secara perlahan Semua yang ada di dalam Sian Zagerbang berasal dari dunia yang hebat Keduanya adalah perampok Setelah beberapa kali penjarahan, mereka memasukkan buah ungu aneh itu ke dalam harta dharma mereka Selama proses ini, Su Fang juga menemukan bahwa ketika tangan kirinya bersentuhan dengan pohon abadi ungu Kekuatan dewa elemen kayu di tangan kirinya akan sedikit terstimulasi Dia sepertinya ingin menyerap pohon abadi juga Tapi kekuatan tipe kayu di lengan kirinya sepertinya bukan tandingan pohon abadi Jika dia benar-benar menggunakan lengan kirinya untuk menyerap pohon abadi Seperti bagaimana dia menyerap pohon roh labu surgawi Efeknya mungkin menjadi bumerang Jangan ambil risiko Ho Ho Dia baru saja selesai mengumpulkan sejumlah besar buah abadi ungu dan mendekati gunung ketika seorang pembudidaya berjubah merah bergegas dari belakang Mereka juga cepat, tetapi di depan Su Fang, mereka seperti anak-anak yang belajar berjalan Ketika Guru Agung Yuezhen melihat begitu banyak kultifator berjubah merah, dia mengerutkan kening Sekte Dewa Tertinggi Dia Su Fang Dia benar-benar ada di sini Serang Penggarap Sekte Dewa Tertinggi Ada hampir seribu orang, semuanya berada di alam transformasi bulu Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah merah, mengenakan baju besi pelindung emas dan kain hitam Di bawah komando lelaki tua itu, ratusan orang menyerbus seperti tsunami Ketika Su Fang melihat para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi mendekat, tatapannya tertuju pada lelaki tua berbaju besi emas Orang tua itu sangat kuat Guru Agung Yuezhen memperkenalkan, orang ini adalah tetua agung Sekte Dewa Tertinggi Heizun Kudengar dia pada awalnya adalah ahli Dao Iblis, namun karena suatu alasan Dia dibeli oleh Sekte Dewa Tertinggi dan menjadi salah satu Dewa Tertinggi Tetua Agung Sekte, dia sangat kuat Pantas saja Tetua Agung begitu kuat Kalau begitu, ayo kita bawa dia masuk Hanya Tetua Agung seperti itu yang bisa membantuku merebut kembali dunia kaisar manusia dari Kekaisaran Shenyuan Setelah mengatakan itu, Su Fang dan guru Agung Yuezhen langsung berhadapan dengan para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi Para ahli dari Sekte Dewa Tertinggi terkejut Mereka ingin membunuh Su Fang dengan begitu banyak orang Tetapi bukan saja mereka tidak melarikan diri, mereka juga mengambil inisiatif untuk menyerang Orang tua berbaju besi emas, yang dipanggil Grand Elder Heizun, mencibir Jadi itu adalah guru Agung Yuezhen dari Sekte Penyegel Surgawi Mungkinkah Sekte Penyegel Surgawi milikmu telah menekan Su Fang? Tapi terus kenapa? Ini bukan benua Cakrawala Merah Kamu salah besar Guru Agung Yuezhen tersenyum dalam Grand Elder Heizun tiba-tiba membentuk segel tangan Semuanya serang Orang itu adalah guru Agung Yuezhen dari Sekte Penyegel Surgawi Jika dia menghentikan kita menangkap Su Fang, kita akan membunuhnya juga Membunuh Suara mendesing Ratusan orang bergegas keluar seperti segerombolan lebah Menghadapi begitu banyak ahli, semuanya berada di alam transformasi sayap Su Fang tidak bisa berhenti tersenyum Dia membutuhkan tenaga kerja, terutama para ahli realem transformasi sayap Kali ini, dia dengan sengaja memikat vaksi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam Sekte Penyegel Surgawi untuk memperkuat fondasinya dan menekan para ahli untuk digunakan sendiri Sebentar lagi, dia akan bertarung dengan Kekaisaran Senyuan untuk merebut kembali dunia manusia kaisar Mengandalkan Sekte Lima Racun Ilahi saja tidak akan cukup Dia harus memiliki kepercayaan diri untuk merebut kembali dunia manusia kaisar Saat ini, Sekte Dewa Lima Racun merasa sulit untuk mendapatkan pijakan di Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Deiqi Bagaimana mereka dapat menemukan kekuatan untuk membantunya? Bocah nakal, dia bertindak ceroboh Dia punya resep pil penguat yang Beberapa ahli realem transformasi sayap berkerumun Di mata mereka, Su Fang hanyalah seekor semut Suara mendesing Di tengah belitan, cahaya surgawi terbang dari atas kepala Su Fang Artefak Dao Tetua Agung Heizun, yang berada di tengah-tengah ratusan ahli Sekte Dewa Tertinggi Memang seorang ahli yang berpengalaman Dia segera mengenali apa itu cahaya surgawi Berdengung, berdengung, berdengung Anulus Giyok Ilahi langsung memancarkan cahaya surgawi pada ahli Sekte Dewa Tertinggi di bawah Menutupi semua orang Seketika, seolah-olah itu adalah bayangan yang tersedot ke dalam Artefak Dao Tidak ada ahli realem transformasi sayap yang memiliki kekuatan untuk melawan Di bawah kekuatan suci Artefak Dao Kekuatan suci dan harta sihir mereka tidak dapat diaktifkan sama sekali Ledakan, ledakan, ledakan Anulus Giyok Ilahi menyerbu ke arah langit di belakang Para ahli Sekte Dewa Tertinggi menatap kosong Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka tersapu melalui ruang formasi abadi oleh Artefak Dao Dengan mudah menjadi hidangan pembuka Artefak Dao Itu seperti ikan paus yang menelan ikan dan udang Ahli alam transformasi sayap dari Sekte Dewa Tertinggi ditekan di dunia Artefak Dao Sangat mudah untuk menekan mereka Tetapi lebih mudah lagi bagi Divine Jade Anulus untuk menghancurkan mereka Di dunia formasi abadi ini, para penggarap fana dibelenggu dan masih bisa menahan dampak Artefak Dao Bahkan jika Old Thought Immortal datang ke sini dan kehilangan keunggulan kecepatannya Dia hanya bisa ditekan oleh Artefak Dao Bahkan jika dia bertemu Li Hauji Dia bisa menggunakan buku surgawi transformasi iblis penekan asal Untuk menundukkan Dewa Katak Tua di dunia Artefak Dao ini Mundur, mundur Dalam waktu kurang dari setengah dupa Sekte Dewa Tertinggi dikalahkan seperti air pasang Dari ratusan orang yang datang, sepertiganya sudah berhasil ditindas Ketika Penatua Heizun melihat pemandangan ini Dia sangat ketakutan hingga hatinya menjadi dingin Dia tidak tahu bahwa ketika dia datang dengan niat membunuh Dia akan bertemu Sufang yang memiliki Artefak Dao Dan bahkan bisa menggunakannya sedemikian rupa Dia buru-buru memimpin para ahli Sekte Dewa Tertinggi Untuk mundur ke kedalaman dunia formasi abadi Yuer, tekan sendiri para ahli ini Jangan khawatir, tunggu sampai aku menangkap Grand Elder Heizun Tanpa menunggu gambar ilahi jadi anulus Sufang menggunakan Flaming Cloud Wings Dan mengejar para ahli Sekte Dewa Tertinggi yang mundur Tanpa kendali Sufang Gambar ilahi jadi anulus masih bisa menekan para penggarap Sekte Dewa Tertinggi Tetapi kecepatan dan kekuatan ilahi tidak sebaik sebelumnya Kultifator Agung Yuezen mengaktifkan harta dharmanya Dan bekerja sama dengan gambar ilahi jadi anulus Untuk menghadapi para ahli Sekte Dewa Tertinggi yang sendirian Suara mendesing Suara mendesing Flaming Cloud Wings melesat melintasi awan abadi di langit Ketika para ahli Sekte Dewa Tertinggi di bawah melihat sosok di Flaming Cloud Wings Itu seperti meteor yang menyala dengan kecepatan yang mengerikan Hati mereka menjadi dingin Ketika penatua Heizun melihat Sufang Dia tidak dapat mempercayainya Ini? Ini? Bukankah dia hanya seorang penggarap alam bencana? Sufang berputar di udara dan tiba-tiba terbang ke pusat Sekte Dewa Tertinggi Tetua Agung Heizun, kemana kamu akan lari? Hari ini, kamu dan semua murid Sekte Dewa Tertinggi yang memasuki dunia formasi abadi akan ditekan olehku Keluarkan harta dharmamu dan sambut dia Tetua Agung Heizun tiba-tiba memerintahkan Sepertinya dia ketakutan karena artefak dao Suara mendesing, suara mendesing Tentu saja Lusinan ahli alam transformasi bulu mengeluarkan harta dharma mereka Pedang terbang, pedang, pagoda, tombak, pedang berharga, semuanya menyapa Sufang Pada akhirnya, kecepatan harta dharma di dunia formasi abadi tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Sufang Jelas sekali, harta dharma juga terbelenggu di dunia artefak dao ini Coba pikirkan, jika gerbang Sianza memiliki roh artefak, dengan begitu banyak harta dharma yang menakutkan di dunia kecil, apakah mereka masih berani melepaskan kekuatan suci mereka untuk menghujatnya? Itu berarti mendekati kematian Mengambil kesempatan ini, Sufang berubah menjadi meteor yang menyala-nyala dan melewati sejumlah besar harta dharma Saber awan menyala tanpa fase Dalam sekejap, bahkan penatua agung Heizun tidak dapat menggunakan kemampuan kuat apapun di dunia formasi abadi, tetapi Sufang melakukannya Lampu pedang awan menyala yang tak terhitung jumlahnya, dengan immortal ki, jatuh di area yang luas Itu tidak bisa dibandingkan dengan ketinggian saat berada di alam, tapi tidak jauh lebih lemah Poin kuncinya adalah bahwa saber awan flaming paseles dipenuhi dengan ki abadi yang mengejutkan Sekilas terlihat bahwa ini bukan lagi kekuatan dunia kecil Ledakan, ledakan Pada akhirnya, lampu pedang awan menyala menyebar di antara para ahli yang tak terhitung jumlahnya Tetua agung Heizun Bang! Mata Sufang tajam dan tangannya cepat Dia terbang di udara dan meraih Grand Elder Heizun Dia tidak menyangka Grand Elder Heizun akan bereaksi begitu cepat Meskipun dia tidak bisa menggunakan kemampuan hebat apapun Dia tetap mengirimkan telapak tangan dengan cetakan telapak tangan yang tebal Seperti yang diharapkan dari Penatua Agung Tapi di sini, kamu bukanlah lawanku Seni dao tanpa batas, gambar ilahi tanpa batas Dia menggunakan kemampuan tak tertandingi dari Doichi lagi Seni dao tanpa batas Tentu saja, Sufang belum banyak memahaminya Dia hanya menggabungkan seni dao tanpa batas untuk sementara dengan gambar ilahi untuk mengendalikan ruang Setelah bertukar beberapa pukulan dengan Tetua Agung Heizun Sufang tidak bisa melakukan apapun padanya Namun saat ini, ketika dia menggunakan gambar ilahi dan melancarkan serangan telapak tangan Tetua Agung Heizun dikelilingi oleh awan api ilusi yang menyala-nyala Dia langsung melompat kesakitan seperti kutu Apa yang membuat Grand Elder Heizun penuh kebencian adalah tidak peduli kemampuan atau aura apa yang dia keluarkan Begitu meledak dari tubuhnya, itu akan terbelenggu oleh kekuatan suci artefak dao Itu kurang dari sepersepuluh kekuatannya melawan ilusori Fire Cloud, jadi itu secara alami tidak berguna Tapi dia adalah penatua agung Memanfaatkan ketidaksiapan Sufang, dia tiba-tiba mengirimkan aliran ke iblis Di dalam aliran ke iblis ini, ada pedang iblis berbentuk manusia Suara mendesing Tidak ada harta ajaib, tapi masih dengan gesit dihindari oleh Sufang Dia kemudian melepaskan gambar ilahi miliknya, dan lebih banyak lagi awan api ilusi yang membakar tetua agung Heizun Menyebabkan dia menjerit kesakitan Ketika iblis Ki kembali ke tangannya, itu memang pedang iblis berbentuk manusia yang aneh Kualitasnya juga sangat mengejutkan, hampir sama dengan raksasa jade botol Menarik sekali bertarung dengan ahli sepertimu Tetua agung Heizun, kamu sama sekali bukan lawanku Terlebih lagi, aku belum menggunakan artefak daoku, aku juga belum menggunakan metode lain untuk menekanmu Jika kamu bisa, jika kamu tidak melihat ini dengan jelas, maka kamu akan mengalami banyak penderitaan yang harus diderita Sufang berteriak, saya juga ingin mengingatkan anda bahwa saya tidak takut dengan kekuatan iblis Dao Meskipun anda kuat dan seorang kultifator iblis Dao, anda masih belum memiliki tubuh iblis sejati Hanya dengan beberapa kata, aku takut padamu Tetua agung Heizun mengaktifkan pedang iblis berbentuk manusia lagi Dalam sekejap, ki iblis yang korosif, dibawah aktivasi pedang iblis berbentuk manusia Secara aneh menebas Sufang seperti raksasa iblis ki Dan serangannya terlalu lambat di depan Sufang Setelah dengan mudah menghindar, dia mengaktifkan lebih banyak ilusori fire cloud Membakar Grand Elder Heizun hampir tidak mampu mengendalikan artefak iblis Melihat ini, Sufang memikirkan sesuatu lagi Dia tiba-tiba muncul di belakang penatua Heizun Bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk melepaskan Yin Mingki 662 Retak, retak Dunia bawah tanah tanpa batas, Yin Qi bergabung dengan cahaya abadi Berubah menjadi kidingin yang melesat ke arah tetua pertama Heizun Penatua pertama bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan pertahanan yang lebih kuat sebelum dia diselimuti oleh Yin Qi Dia langsung berubah menjadi patung es Dunia bawah Yin Qi, tetua pertama Heizun yang membeku masih berjuang Dia sepertinya tahu betapa kuatnya Yin Qi Masuk Sebuah pintu pagoda terpisah dari tangan Sufang dan mendarat di atas Grand Elder yang membeku Anda Setelah mengatakan itu, penatua pertama Heizun tersedot ke dalam gerbang Tidak bagus, tetua pertama telah ditekan Berlari Para ahli di sekitar Sekte Dewa Tertinggi, yang telah diserang oleh pedang awan api tak berbentuk dan terbakar, mulai melarikan diri ketika mereka melihat pemandangan ini Ketika Sufang tiba di udara, dia mengangkat tangannya, dan gambar ilahi Jadeanulus muncul di depannya Dia secara pribadi mengaktifkannya, dan aura ilahi item dao sekali lagi menyapu para ahli di bawah Di dalam celah ilahinya, Yu'er masih melepaskan aura ilahinya Tuan, Anda tidak takut dengan gerbang seabadi, tetapi Yu'er juga tidak takut Sufang sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat para ahli ditekan Kenapa aku harus takut? Sebenarnya, aku hanya berani datang ke sini karena itu hanya benda dao Tapi aku punya benda suci yang tiada taranya Jika aku terpaksa terpojok, aku akan menggunakan benda suciku untuk menekan item dao Saya pernah mendengar bahwa item ilahi legendaris adalah harta magis terkuat Benda suci adalah keberadaan yang legendaris Yu'er belum pernah melihatnya sebelumnya Tapi cermin kuno milik guru benar-benar menakutkan Saya tidak dapat merasakan aura apapun darinya Terlebih lagi, guru benar Hanya bahan bermutu tinggi yang dapat menekan benda bermutu rendah Materi, tidak pernah ada undang-undang tingkat rendah yang dapat melampaui undang-undang tingkat tinggi Jika cermin kuno dapat melampaui gerbang seabadi Maka benda dao tidak dapat menekan cermin kuno Guru pasti sudah memikirkan hal ini Itu sebabnya dia tidak takut dengan gerbang seabadi Yu'er benar-benar pintar, terus tekan mereka Jangan biarkan satupun dari mereka lolos Sufang tidak memulai pembantaian Tetapi melihat gambar ilahi jadeanulus dengan mudah menekan para ahli dari sekte dewa tertinggi Itu sama memuaskannya dengan membunuh orang Orang-orang ini adalah musuh yang ingin mengulitinya hidup-hidup Saat ini, sudah ada ribuan orang yang terperangkap di dinding giyok gambar ilahi Beberapa dari mereka berasal dari kekaisaran senyuan Sementara sisanya berasal dari sekte dewa tertinggi Sekitar dua jam kemudian Tidak ada satupun murid dari sekte dewa tertinggi yang mampu melarikan diri dari ruang susunan abadi ini Mereka semua tersedot ke dalam dinding giyok gambar ilahi Sebagian ahli kekaisaran senyuan masih bersembunyi di sana Kebanyakan dari mereka pergi menemui deichi Setelah berurusan dengan sekte dewa tertinggi Sufang dan pemimpin Yuezhen terbang ke pegunungan Ketika dia melepaskan akal sehatnya Dia menemukan bahwa para penggarap kekaisaran senyuan semuanya bersembunyi dalam ketakutan Tidak berani bertindak gegabuh Namun, beberapa orang telah menjadi mayat Karena material di pegunungan semuanya berasal dari dunia besar Cukup banyak tumbuhan yang mengandung kekuatan khusus Dan begitu mereka bersentuhan dengan tubuh manusia Mereka tidak akan mampu melawan Pada akhirnya, mereka akan terkorosi oleh racun yang kuat Mungkin jumlahnya ada lusinan Tampaknya para ahli dari kekaisaran senyuan tidak punya waktu untuk memberi tahu mereka Selain itu, ada susunan abadi yang menakutkan di luar pegunungan Kekuatan susunan abadi menyebabkan mereka terus-menerus kehilangan kisejati mereka Jadi sebaiknya mereka bersembunyi di pegunungan Dan menemukan beberapa benda spiritual untuk mengisi kembali energi mereka Segel disintegrasi iblis surgawi Sufang menggunakan roh Yuan tertingginya untuk mengekstraksi jiwa yang dari para ahli tersembunyi kekaisaran senyuan Sufang menggunakan kekuatan yang soul miliknya Dengarkan, aku tahu di mana kamu bersembunyi Jangan biarkan orang lain datang menyelamatkanmu Selama kamu memasuki gerbang Siansa, jangan pernah berpikir untuk pergi Hanya aku, Sufang, yang bisa membawamu keluar Anda harus tahu metode saya Bahkan jika kaisar besar diper secara pribadi datang ke sini, dia akan ditekan oleh saya Saya akan memberi anda kesempatan Keluarlah sekarang, atau anda akan berakhir sengsara Dengan menggunakan kemampuannya yang sempurna, dia dapat melihat bahwa para ahli dari kekaisaran senyuan semuanya ketakutan Beberapa dari mereka ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya, mereka berkompromi dengan kenyataan dan dengan patuh terbang keluar dari hutan Sufang menggunakan gambar ilahi jade anulus untuk menyedot para ahli yang terbang secara sukarela Beberapa dari mereka justru bersembunyi dan tidak bergerak Mereka mengira Sufang sedang bercanda dengan mereka Dia mengaktifkan True Demon Blood Plate, dan di bawah kendali yang soulnya, dia tiba-tiba menembak ke pegunungan Setelah beberapa ledakan, yang souls dari para ahli terluka para oleh True Demon Blood Plate Hasilnya sama, mereka ditekan oleh True Demon Blood Plate, jadi bagaimana mereka bisa lepas dari kemampuan hebat Sufang Butuh upaya seharian untuk membersihkan semua petani di pegunungan Dia menangkap seorang ahli kekaisaran senyuan dan bertanya kepadanya secara langsung Siapa orang tua yang membawamu ke sini berdasarkan keputusan Markis Kin Yuanhou Pakar tersebut menjawab dengan jujur, namanya adalah Raja Sage Guangzhou Dia adalah ahli nomor satu di antara para jenderal di bawah Markis Kin Yuanhou Dia juga terkenal di dunia Dewa Purba Dia adalah seorang jenderal hebat yang menjaga suatu wilayah dan mengendalikan seratus ribu tentara Itu orang tua yang sedikit bungkuk Ya, ya, meskipun Raja Sage Guangzhou adalah seorang lelaki tua berusia delapan puluhan Namun tingkat kultifasinya sangat dalam Dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata, dan semua orang takut padanya Dia pernah menindas sebuah negara pemberontak kecil dalam semalam, dan memenggal semua petani Di negara kecil, dan menjadikan tahta kepala untuk keluarga kerajaan kekaisaran senyuan Baiklah, kalau begitu aku akan menangkap Raja Sage Guangzhou itu sekarang Su Fang tersenyum Dia memikirkan lelaki tua bungkuk berusia delapan puluhan itu Dia memang kuat, bahkan lebih kuat dari penatua Heizun Karena dia adalah seorang jenderal besar kekaisaran senyuan Bukankah dia akan dapat memahami kekaisaran senyuan dengan lebih baik setelah menekannya Dia menempatkan para penggarap ke dalam ruang artefak Dao dan terbang menuruni gunung bersama guru Agung Yuezhen Selama waktu ini, dia juga memasukkan pelat darah iblis sejati ke dalam ruang artefak Dao Dengan bantuan Yuezhen, dia menggunakan jejak roh primordial iblis sejati pada lebih dari seribu ahli dan menekan mereka satu per satu Wow! Lebih dari seribu ahli sudah cukup untuk membangun kekuatan kelas satu Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan sekte penyegel abadi atau pavilion Suanfe, itu masih sebanding dengan sekte pedang patah atau sekte abadi kembar Dengan menggunakan indera puncaknya, dia dengan cepat merasakan aura beberapa penggarap kekaisaran senyuan Sufang segera melayang ke tanah, diikuti oleh guru Agung Yuezhen Setelah melewati awan abadi, mereka melihat lebih dari selusin ahli kerajaan senyuan dengan hati-hati bergerak maju Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, mereka ditekan oleh ruang artefak Dao Tuan, lihat! Mereka menyusul beberapa ahli kerajaan senyuan lainnya Tidak jauh di depannya terdapat sejumlah besar ahli kerajaan senyuan Namun, pada saat ini, guru Agung Yuezhen tiba-tiba menunjuk ke formasi abadi di sebelah kanan Ada beberapa ahli kekaisaran senyuan, murid dari sekte penyegel abadi, dan banyak rangka di dalam formasi Orang-orang ini jelas-jelas salah memasuki formasi abadi dan terbunuh oleh kekuatannya Para ahli Doichi juga ada di dalam, bersama dengan kekaisaran senyuan Baiklah, karena kita semua bersama, aku akan menekan mereka bersama-sama Setelah meninggalkan awan abadi, mereka melewati sepetak ki abadi Di depan mereka ada hutan terapung Para ahli kekaisaran senyuan dan Doichi bersembunyi di dalam Untuk memahami situasi musuh, guru Agung Yuezhen mengirimkan indera puncaknya lebih dalam Oh, tiba-tiba, mata Sufang dipenuhi dengan keterkejutan Ada penemuan, guru Agung Yuezhen buru-buru bertanya Saya dapat merasakan bahwa sebagian besar ahli kekaisaran senyuan dan Doichi berada di sekitar hutan Beberapa aura mereka berada di kedalaman hutan Ada banyak idarah di kedalaman hutan, dan aura yang menakutkan Selain itu, ada formasi abadi di kedalaman hutan Tuan, apakah maksud Anda ada dunia lain di dalam hutan? Pikirkan tentang Crystal City Apakah ini satu-satunya kota dalam formasi abadi ini? Atau satu-satunya tempat dengan dewa? Saya kira tidak Guru, saya mengerti Anda mengatakan bahwa hutan ini sama berbahayanya dengan Crystal City Dan ada dewa yang menjaganya Itu benar Kalau begitu, jangan masuk Guru Agung Yuezhen bergidik Namun, Sufang menggelengkan kepalanya Saya berkata bahwa kita tidak bisa melepaskan siapapun dari kekaisaran senyuan dan Doichi Terutama Raja Suci Guangzhou Kita harus menangkapnya Dia kemudian memerintahkan Guru Agung Yuezhen Pergilah ke kota kristal terlebih dahulu dan periksa situasi di sana Setelah saya menekan sebagian besar kultifator Saya akan bertemu dengan Anda Terutama, periksa pergerakan Penatua Suanchou Orang itu memiliki lebih dari sekadar 100 nyawa keluarga kusuh Tuan, hati-hati Guru Agung Yuezhen buru-buru bergegas menuju kedalaman hutan Dia lebih suka pergi ke Crystal City yang akrab dan penuh pengertian daripada memasuki hutan yang tidak dikenal dan menakutkan Saat ini, Sufang juga pindah Dia menggunakan fire cloud steps dan tiba di depan hutan Dia melihat beberapa mayat di bawah Ada para ahli dari kekaisaran senyuan, sekte dewa tertinggi, dan murid pavilion Suanfe Kebanyakan dari mereka mati di tangan tanaman aneh di hutan Setelah memasuki hutan, dia melihat banyak serangga Serangga ini tampak seperti kumbang dan ulat, tetapi semuanya sangat beracun Mereka semua adalah makhluk dari dunia besar Racun yang dikandungnya berasal dari dunia besar Jika para penggarap dunia kecil terinfeksi, mereka akan diracuni sampai mati Bahkan ahli tak tertandingi seperti nenek tak berperasaan dan kaisar biduk agung akan diracun sampai mati Hanya bisa dikatakan bahwa dunia besar memang merupakan dunia di mana hanya dewa yang memenuhi syarat untuk tinggal di dalamnya Sufang melepaskan pertahanan dao artifak dan tidak takut dengan serangga beracun ini Setelah melewati beberapa mil dari hutan, dia merasakan ada penghalang di depannya Penghalang itu diciptakan oleh kekaisaran Senyuan dan Dei Chi Itu tidak kuat sama sekali Di bawah tekanan formasi abadi, itu hanya pada tingkat alam mayat hidup Dia merasakan lebih dari seribu orang dari dua faksi sedang beristirahat di kedalaman Tidak mudah untuk beristirahat Mereka tidak bisa berkultifasi dan hanya bisa menelan pil dan benda spiritual untuk memulihkan ki sejati mereka Mereka tidak dapat menyerap ki abadi dalam formasi abadi Dia dengan cepat mengunci dua orang Salah satunya adalah lelaki tua bungkup berusia delapan puluhan Tak seorang pun menyangka bahwa dia adalah Raja Suci Guangzhou yang terkenal dari kekaisaran Senyuan Orang lainnya adalah ahli Dei Chi Dia masih sangat muda, baru berusia 30 tahun Dia sangat berbeda dari Raja Suci Guangzhou Namun kekuatannya terasa mirip dengan Raja Suci Guangzhou Keduanya jelas merupakan yang terkuat dari kedua faksi Semua orang panik dan gelisah Beberapa orang tidak dapat beradaptasi dengan belenggu formasi abadi dan bahkan berada di ambang kehancuran Sufang dengan dingin melayang ke langit di atas penghalang dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang Kekaisaran Senyuan, Sekte Dao Wan, kamu tidak punya tempat tujuan Mereka di sini Para ahli dari kedua faksi segera melepaskan aura mereka dan mengambil harta dharma mereka Mereka tidak berani keluar dari penghalang Raja Suci Guangzhou yang bungkup dan ahli Dei Chi mencapai bagian bawah penghalang bersama banyak ahli lainnya Ketika mereka melihat Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan dengan mudah mengendalikan kekuatan dunia formasi abadi Mereka semua terkejut Karena saat ini, Sufang merasa seperti makhluk abadi yang bisa melakukan apa saja Sufang tertawa terbahak-bahak Raja Suci Guangzhou, Anda adalah Jenderal Kekaisaran Senyuan Anda bekerja untuk Markis Kin Yuanhou dan mengendalikan seratus ribu pasukan Tidakkah Anda merasa bahwa mati di tangan saya atau di belenggu dalam formasi abadi ini selamanya akan sia-sia Semua kerja kerasmu, bahkan jika kamu tidak merasa kasihan, aku merasa kasihan padamu Terakhir kali di wilayah Tianhu, Kaisar Besar Biduk membawa sekelompok orang Pada akhirnya, dia masih dibunuh olehku Bagaimana kamu bisa menjadi musuhku? Dan ahli Dei Chi, kau tahu kehidupan citra hati Dia mati di tanganku Dia sangat kuat dan memiliki banyak senidau tanpa batas Tapi pada akhirnya dia tetap dibunuh olehku Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu lebih kuat daripada Kaisar Biduk Agung dan kehidupan citra hati? Izinkan aku memberitahumu, di dunia harta karundau ini, kamu bukan tandinganku Kamu telah melihat metodeku Sekarang, aku akan memberi kamu punya pilihan Serahkan kepadaku secara sukarela, atau biarkan aku menyerangmu 663 Kata-kata Sufang bagaikan sambaran petir Satu kata, satu kalimat, dan lebih dari seribu pembangkit tenaga listrik terdiam Sebagian besar pembangkit tenaga listrik dari dua kekuatan memandang Raja Suci refleksi luas dan pembangkit tenaga listrik Dei Chi Mereka jelas mulai goyah Mereka diam-diam bertanya kepada pembangkit tenaga listrik dari Kekaisaran Senyuan yang telah ditindas Mereka mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik Dei Chi bernama Penatua Chang Hao Posisinya di Dei Chi tinggi Meskipun dia tidak setinggi Sing Siang Seng, dia masih merupakan sosok tingkat tua Penatua Chang Hao Terakhir kali, dia membunuh Sing Siang Seng Kali ini, sesepuh lainnya datang Di dalam penghalang Raja Suci refleksi luas tiba-tiba berteriak Bunuh, 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 kami disini untuk menangkap orang ini Jika kamu tunduk padanya, ketika Kekaisaran datang, semuanya akan hancur Hanya kematian yang menantimu Su Fang terus mengintimidasi semua orang Haha, Raja Suci refleksi luas, apakah hanya ini yang kamu punya? Menurutku ada cara yang bagus untuk membunuhku Kamu bisa keluar dan melawanku Jika kamu bisa mengalahkanku, maka kamu masih berhak mengatakan itu Kata-kata, jika Anda tidak punya nyali, Anda juga dapat memanggil Penatua Chang Hao Kamu membunuh petinggi Dao Sekteku, dan kamu masih ingin aku tunduk padamu Penatua Chang Hao tampaknya bertekad untuk berjuang sampai akhir Aku membunuh Kaisar Besar Biduk dan Sing Siang Seng Aku tidak percaya kalian berdua lebih kuat dari mereka Raja Suci refleksi luas, kamu memiliki kuali abadi unta spiritual, tetapi kamu tidak memilikinya Hanya Kaisar Agung Diper memiliki artefak Dao pelindung semacam itu Tapi dia masih kehilangan tubuh fisiknya di depanku dan melarikan diri demi nyawanya Apakah kamu punya artefak Dao? Kamu tidak punya, bahkan jika kamu punya, kamu bukan tandinganku Mereka yang tunduk padaku akan mengikutiku di masa depan dan menjadi penguasa dunia kecil Mereka yang menolaku akan menjadi ditekan secara paksa olehku dan hanya bisa menjadi budak di masa depan Di dunia ini, ada orang yang terlahir luar biasa, atau biasa saja Orang biasa menjalani kehidupan biasa-biasa saja Sekalipun mereka luar biasa, mereka hanya bisa mengikuti orang lain seumur hidup Dan membiarkan orang lain mengontrol masa depan mereka Tidak tahu bagaimana menilai situasi Dan mereka yang terlahir luar biasa, berapa banyak dari mereka yang bisa memperlakukan bawahannya dengan baik Pada saat ini, Su Fang, dengan aura seorang raja dan pemimpin Mengeluarkan raungan yang agung, melepaskan kekuatan ilahi tertinggi kepada setiap ahli di dalam penghalang Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan, dan dia memancarkan aura penguasa Tatapannya perlahan menjadi gelap Sekarang, aku akan memberimu pilihan Siapapun yang berinisiatif untuk tunduk padaku tentu akan diperlakukan seperti tamu Suara mendesing Tanpa diduga, lusinan tokoh kuat terbang keluar dari penghalang Sementara Raja Suci Penerangan Luas dan Penatua Chang Hao tidak memperhatikan Kami bersedia menyerahkan Begitu mereka terbang, mereka menyingkirkan senjata ajaib mereka dan terbang menuju Su Fang Raja Suci Guang Zhao dan Penatua Chang Hao sangat marah Raja ini akan membunuh siapapun yang berani keluar Besiaplah untuk segera menyerang Ketika kata-kata ini diucapkan, ada beberapa ahli yang akan terbang keluar dari pesona Tetapi ketika mereka mendengar keputusan yang penuh dengan niat membunuh, mereka tidak berani bergerak Sepertinya kalian berdua adalah pelaku utamanya Yang tunduk padaku, jangan melawan Gambar Ilahi Giyok Anulus Jika dia tidak bergerak, dia tidak akan bisa sepenuhnya menekan orang-orang ini Terutama Raja Suci Pencerahan Luas dan Penatua Chang Hao Dalam sekejap, di mata para ahli yang tunduk pada Su Fang Mereka melihat cahaya abadi artefak dao tertinggi terbang keluar dari tubuhnya Dan mencapai puncak pesona dalam sekejap Membunuh Kedua ahli itu memimpin tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya, ingin keluar dari pesona Bang! Kekuatan Ilahi Artefak Dao menembakkan cahaya abadi dan mencapai puncak pesona terlebih dahulu Pesona yang diciptakan oleh sejumlah besar ahli seperti toples di depan Artefak Dao Sebuah lubang besar meledak di pesonanya, dan kemudian semuanya hancur Hampir pada saat yang sama, kekuatan Ilahi Gambar Ilahi Jadeanulus menyapu pesona Kemanapun ia pergi, tokoh-tokoh kuat dari kedua kekuatan melihat bahwa mereka tidak dapat melawan Mereka melihat bahwa Su Fang Maha Kuasa, dan mereka melihat betapa tidak berartinya mereka Kesetiaan mereka kepada Doichi dan Kekaisaran Senyuan benar-benar hancur Mereka hanya punya satu tahun lagi untuk hidup Sejumlah besar ahli berhenti melawan dan langsung tersedot ke dalam kekuatan Ilahi Artefak Dao Suara mendesing Suara mendesing Sejumlah besar sosok tiba-tiba keluar dari belakang tepat saat Artefak Dao hendak menutupi semua orang Raja Suci Guang Sao, Penatua Chang Hao, kamu masih ingin bertarung ketika kamu berada di ambang kematian Aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan membelenggumu sebagai budak Para ahli yang kamu bawa semuanya akan memiliki status lebih tinggi daripada kamu Yang tunduk padaku, tunggulah di hutan ini dengan patuh Jika ada yang berani mempermainkan atau melarikan diri, aku tidak akan segan-segan membunuh mereka begitu aku mengejar mereka Melihat kedua sosok kuat itu hendak melarikan diri Su Fang tidak peduli dengan ahli lainnya Dia menggunakan kekuatan ilahi yang jiwa dan memaksa semua orang menunggu di hutan ini Ketika dia menyingkirkan gambar ilahi jadeanulus, lebih dari seratus ahli mengikuti dua sosok kuat itu ke kedalaman hutan Yuer menasihati dalam bukaan ilahinya Tuan, pasti ada sesuatu yang aneh di hutan di depan Berhati-hatilah saat menghadapi kekuatan dunia besar lain yang tidak dapat Anda atasi Jadi bagaimana jika itu berbahaya? Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua kabur Di hadapan ribuan ahli di bawah yang terkejut, Su Fang sendiri melepaskan Flaming Cloud Wings, menginjak Flaming Cloud Steps, dan mengejarnya dengan terengah-engah Begitu dia pergi, para ahli masih tercengang, bertanya-tanya apakah semuanya hanya mimpi Menekan Setelah bertemu dengan beberapa ahli, Su Fang tidak menahan diri Dia menggunakan gambar ilahi jadeanulus dan melambaikan tangannya Kekuatan ilahi artefak Dao menyapu para ahli ini Yang menggelikan adalah mereka bahkan mengeluarkan artefak mereka untuk memblokir gambar ilahi jadeanulus Kekuatan ilahi artefak Dao bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh artefak alam fana Bahkan jika Su Fang tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ilahi artefak Dao, mereka tetap tidak dapat memblokirnya Dentang, dentang Lebih dari 20 orang ditekan oleh artefak Dao Orang-orang ini keras kepala dan masih berusaha melawan Su Fang sengaja menyedotnya ke dalam artefak Dao dan membiarkan Yuer menanamkan aura khusus di dalamnya Ketika dia bebas, dia pasti akan membelenggu orang-orang ini menjadi budak dan menjadikan mereka pekerja selamanya Yang lain akan memiliki kesempatan untuk melayani Su Fang seperti Raja Iblis Sangzun dan Luan Mo dan menjadi tangan kanannya Berlari Dia dengan paksa menekan puluhan orang di belakangnya Lusinan orang di depan sangat ketakutan hingga mereka benar-benar kehilangan keuntungan dan melarikan diri ke segala arah Tapi kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang Setelah satu jam, lebih dari 60 orang sepenuhnya ditekan oleh Su Fang Kabut abadi yang tebal Masih ada lebih dari 20 orang, terutama Seng King Duang Zhao dan Elder Chang Hao, yang bersembunyi di kedalaman Su Fang mengikuti akal sehatnya dan sampai ke kedalaman hutan Langit dipenuhi awan, jadi dia hanya bisa datang ke hutan Hutan dipenuhi serangga beracun, dan beberapa tanaman juga mengandung racun yang tak terlukiskan Itu sangat kuat Jika dia menyentuhnya sedikit saja, dia akan berada dalam bahaya keracunan sampai mati Selanjutnya, saya akan membuat pil dalam jumlah besar Untuk menghadapi kekaisaran Senyuan, saya juga bisa membuat racun khusus Misalnya, saya bisa menggabungkannya dengan True Ki yang tidak beracun, Asap Serigala Neraka Berdarah, atau Kidunia Bawahin Meskipun sangat sulit untuk membuat racun baru, saya masih bisa mengumpulkannya dan mencobanya Dia kemudian mengaktifkan True Demon Bloodplate dan menyerap sejumlah besar makhluk beracun dan serangga Setelah berjalan beberapa saat, seorang ahli Doichi yang akan mati tidak lagi takut saat melihat Su Fang Karena dia akan mati, tidak ada rasa takut lagi Dia pantas mendapatkannya Dia awalnya punya kesempatan untuk hidup, tapi dia berakhir seperti ini Ada kerangka di dekat orang ini Meski hanya kerangka, ada tas kosong Pada pandangan pertama, itu adalah ahli dari True Technic Secret Immortal Sec Dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu Sepertinya dia adalah seorang ahli yang datang untuk mengambil harta karun Pada akhirnya, dia meninggal di sini Masa depan, impian, dan kultifasinya semuanya berubah menjadi debu Berdesir Dia meningkatkan kecepatannya dan mengepakkan sayap awan apinya dengan kuat Setelah melewati banyak pohon, tiba-tiba dia bertemu dengan lebih dari 10 orang Membunuh Ketika orang-orang ini melihat Su Fang berubah menjadi api, mereka segera bertindak seolah-olah akan bertarung sampai mati Mereka mengambil harta dharma mereka dan ingin melawan Su Fang sampai mati Tapi bagaimana mereka bisa cocok dengan artefak Dao Sebelum Su Fang dapat bergerak, aura ilahi artefak Dao menyapu ke arah mereka Setelah serangkaian suara gemuruh, harta dharma mereka terlempar Mereka pun terguncang hingga muntah darah Satu demi satu, mereka akan jatuh ke tanah Setelah serangkaian suara gemerisik, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri Di depan adalah Raja Suci Penerangan Luas, Penatua Chang Hao, dan beberapa ahli lainnya Setelah membuang-buang waktu lagi, dia meningkatkan kecepatannya lagi dan segera berubah menjadi api untuk mengejar mereka Banyak pohon berdesir dan berguncang, membentuk api abadi yang mengejutkan Kemampuan sensoriknya terus memadat Tiba-tiba, dia mengerutkan kening karena terkejut Yuer juga merasakannya Tuan, ada batasan di hutan di depan Pasti ada ahli yang menjaganya Jadi bagaimana jika ada ahlinya Mereka masih ahli yang ditekan oleh gerbang siansa Sama seperti Raja Icebound Jika aku benar-benar bertemu dengan mereka, aku bisa menjadi penengah Membelanjakan Dia menguatkan dirinya dan menerobos ke dalam batasan tersebut Menciptakan api yang memejutkan dengan batasan tersebut Di depannya ada sebuah lembah Su Fang baru saja melihat dengan jelas bahwa nyala api di tubuhnya belum hilang Matanya melebar Dia melihat Raja Suci penerangan luas, Penatua Chang Hao Dan total lima orang dalam bola cahaya abadi ungu Tidak mampu bergerak Di depan cahaya ungu abadi, di lembah Ada sebuah rumah kayu biasa Aura pembatas datang dari rumah kayu Mengendalikan segala sesuatu di lembah Huff, mari kita lihat kemana kamu bisa lari Dia tidak peduli seberapa kuat pemilik lembah itu Atau status apa yang dimilikinya Flaming Cloud Wings miliknya mengepak Dan dia tersapu ke dalam cahaya ungu abadi Para ahli sangat ketakutan Kamu 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 Bahkan Raja Suci penerangan luas pun melunak Su Fang, kita bisa bicara Aku sudah memikirkannya Aku akan tunduk padamu Kamu harus menyelamatkan kami Sekarang kamu menyesal karena aku tidak membunuhmu Su Fang mengambil satu langkah lebih dekat Dia melihat lebih dekat pada cahaya ungu abadi Pembatasan ini justru menyedot esensi kehidupan kelima orang tersebut Esensi kehidupan mereka menghilang Pergi Dia melepaskan aura dao abadi di tubuhnya Dan menggabungkannya dengan kekuatan dinding biok gambar ilahi Dia segera mengaktifkan cahaya abadi ungu Itu memang sebuah arai Setelah sekitar satu jam Yuer menemukan kelemahan dari susunan abadi Dan membuat sebuah lorong Su Fang segera membiarkan kelima orang itu meninggalkan barisan Berlari Mereka berlima mengambil kesempatan untuk meninggalkan barisan abadi Satu persatu, mereka terbang keluar dari lorong Dan langsung menuju ruang dinding biok gambar ilahi Tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri Mereka tetap akan berakhir di tangan Su Fang Berdengung Siapa yang tahu Pembatasan tiba-tiba muncul di sekitarnya Itu adalah susunan abadi Itu berasal dari kekuatan dewa yang sempurna Dia segera merasakannya Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang keluar dari lembah misterius ini Namun, susunan abadi muncul terlalu cepat dan cepat Itu segera menjebaknya Tuan, jangan khawatir Pikiran pertama Su Fang adalah melakukan serangan balik Dia melepaskan cahaya abadi yang kuat dan menyerang susunan abadi Namun, susunan abadi tidak terpengaruh sama sekali Yu, R mengingatkannya tepat waktu Su Fang menepuk kepalanya Bagaimana dia bisa lupa bahwa dia memiliki dinding biok gambar ilahi Itu bisa menemukan kelemahan arai Tiba-tiba, pembatasan rumah kayu itu diaktifkan Suara rendah tiba-tiba terdengar Bocah fana, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di gerbang abadi ini dengan artefak dao Namun, karena itu, kamu berani bertindak sembarangan menggantikanku Memang ada seseorang Mendengar suara ini, Su Fang segera menenangkan dirinya Dia tidak menggunakan dinding biok gambar ilahi untuk saat ini Karena orang yang berbicara dengan nada dan cara seperti itu pastilah bukan manusia biasa Itu adalah yang abadi Karena itu adalah seorang imortal Jika dia terus menghadapi pembatasan dan pihak lain menyerang Bahkan jika dia tidak mati, dia akan tetap terjebak di sini 664 Pada saat ini, dia hanya bisa dengan patuh tetap berada di barisan abadi Su Fang memandangi rumah kayu itu dengan rasa ingin tahu dan gelisah Meskipun dia telah bertemu dengan makhluk abadi Dia setidaknya telah menekan Raja Suci Guang Sao dan Penatua Chang Hao Leng-leng menahan suaranya dan bertanya Senior, apakah Anda seorang abadi yang dibelenggu di gerbang Sian Sa? Suara itu berkata Nak, kamu memperoleh artefak Dao dan kamu dapat mengenali identitasku dalam sekejap Sepertinya kamu, seorang manusia dari dunia kecil, tahu lebih banyak tentang dunia besar Saya memang memiliki artefak Dao, tapi saya tidak tahu banyak tentang dunia besar Saya datang ke sini untuk membunuh musuh saya dan secara keliru memasuki tempat latihan senior Senior, tolong biarkan saya hidup Aku akan membiarkanmu hidup Pihak lain sepertinya sangat bingung Su Fang terkejut Beri aku jalan keluar, tinggalkan hutan ini Haha, kamu benar-benar menarik Sepertinya kamu baru saja dibelenggu di ruang artefak Dao ini Aku telah ditekan selama lebih dari 100 ribu tahun Dan aku tidak bisa melihat di mana jalan keluarnya Kamu sebenarnya mengatakan bahwa jika aku memberimu jalan keluar Aku akan membiarkanmu meninggalkan hutan Kamu juga tidak punya jalan keluar dari gerbang Sian Sa ini Tidak ada yang mutlak di dunia ini Senior, karena kamu telah terperangkap di ruang artefak Dao ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Mengapa kamu tidak masuk jauh ke dalam susunan abadi untuk mencari tahu Kamu berbicara tentang gerbang Sian Sa seolah-olah itu adalah artefak Dao biasa Bagaimana kamu tahu betapa kuatnya artefak Dao ini Aku telah menyelidikinya beberapa kali dan bertemu banyak makhluk abadi yang telah dibelenggu selama beberapa dekade atau bahkan jutaan tahun Saya juga telah terjebak dalam susunan abadi lainnya berkali-kali Tidak mudah bagi saya untuk keluar dari ruang artefak Dao ini dengan susah payah Senior, jika kamu melepaskan aku Aku dapat memberitahumu sesuatu yang akan sangat kamu minati Nak, kamu menarik Menarik Yang abadi tampak semakin normal Katakan padaku, karena kamu telah terjebak di ruang artefak Dao ini, yang ada hanyalah waktu Dia yakin pihak lain tergoda Dia menahan napas lagi dan membungkuk Ini bukan pertama kalinya aku datang ke sini Kamu bilang kamu membiarkan gerbang Sian Sa hidup-hidup Yang abadi langsung mengerti apa yang dia maksud dan bertanya dengan kaget Sufang segera memberitahu yang abadi tentang bagaimana dia memasuki gerbang Sian Sa tahun itu Bagaimana dia berada di ruang cermin aneh itu, dan apa yang dia temui Bang, rumah kayu itu tiba-tiba menjadi bubuk halus Sesosok pendek melintas dengan suara mendesing Kecepatannya seratus kali, tidak, seribu kali lebih cepat dari Sufang Sebelum Sufangda dapat melihat kekuatan penuh dari kemampuannya dengan jelas Seorang anak gemuk berusia 15 atau 16 tahun yang mengenakan jubah tau kuning kuno Tiba-tiba muncul di hadapannya dengan pedang putih keperakan di punggungnya Kulit anak gemuk itu putih dan lembut, kepalanya gemuk dan telinganya besar Dia tampak seperti tuan muda yang dimanjakan oleh keluarga kaya dan berkuasa di dunia fana Dia sama sekali tidak terlihat seperti makhluk abadi Jika bukan karena pedang di punggungnya yang tidak memiliki aura apapun Dia akan menjadi anak-anak atau manusia yang baru saja melangkah ke dunia kultifasi Anak gendut itu mengjilat bibirnya dan menatapnya Kenapa kamu menatapku seperti itu? Penglihatanmu tidak bagus Mungkinkah aku bukan makhluk abadi? Sufang mundur beberapa langkah Sejujurnya, dia merasa seperti sedang menghadapi manusia fana Tidak, kamu tidak bisa bertahan hidup di hutan yang dipenuhi serangga dan racun beracun Jika kamu bukan makhluk abadi, apakah kamu manusia? Saya telah dibelenggu selama lebih dari 200 ribu tahun Saya telah bermeditasi di ruang artefak dao ini Saya tidak dapat memahami dao alam Saya tidak punya pilihan selain melumpuhkan kultifasi saya sendiri untuk melestarikan esensi dalam hidupku Penampilanku berangsur-angsur menjadi lebih muda Dan pada akhirnya, aku dibelenggu dan mati Makhluk abadi yang gemuk itu menggelengkan kepala botaknya Mengungkapkan perubahan hidup yang tak ada habisnya Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar Nak, jangan berbohong padaku Kamu benar-benar pergi ke kedalaman artefak dao, yang merupakan bagian dalam kota kristal, dan dapat meninggalkan gerbang siansa Junior tidak berani berbohong kepada yang abadi Jika senior tidak mau mempercayaiku, ikuti junior dan kamu akan tahu apakah junior mengatakan yang sebenarnya atau tidak Kata yang bagus, kata yang bagus Setelah dikurung di sini selama bertahun-tahun, saya menjadi malas Jika saya tidak memiliki kegiatan apapun, maka saya akan pergi bersama Anda untuk melihatnya Jika saya mengetahui bahwa Anda berbohong padaku, maka kepala kecilmu tidak akan cukup untuk aku potong Bahkan artefak dao di tubuhmu tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun di tanganku Junior mengerti Su Fang hanya bisa menunjukkan ekspresi jujur, tapi hatinya sangat bahagia Kenapa dia bahagia? Karena dia sebenarnya berhasil membujuk makhluk abadi Makhluk abadi yang gendut itu tampaknya sangat kuat, dan dia berada dalam posisi pasif Jika dia menghadapi segala macam bahaya di ruang artefak dao ini, memiliki makhluk abadi akan menjadi lapisan perlindungan tambahan Jika dia bisa dengan lancar meninggalkan gerbang siansa, maka itu sama saja dengan menyelamatkannya Jika dia menyelamatkan makhluk abadi, setidaknya mereka tidak akan menjadi musuh Mereka bahkan mungkin menjadi teman Dengan seorang teman abadi, anak bintang tujuh akan mampu membunuhnya sesuka hati Dia diam-diam menghitung berkali-kali Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki senjata suci yang kuat seperti cermin kuno, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya Dia jelas tahu bahwa ada ahli di hutan, namun dia masih berani masuk Kecepatanmu tidak buruk Aku memperkirakan bahwa kultifasimu hanya berada di lapisan ketujuh alam bencana Dengan kultifasi seperti itu, kamu benar-benar dapat mengembangkan energi spiritual abadi dari dunia yang hebat Keduanya langsung terbang di langit di atas hutan Ketika makhluk abadi gemuk itu melihat Sufang menggunakan fireklud wings dan bisa terbang di langit bersamanya, dia benar-benar terkejut Kedua tatapan mereka tertarik oleh fireklud wings Jadi itu adalah kemampuan dewa kelas abadi dari dunia yang hebat Kemampuan dewa tipe apimu tidaklah sederhana Sufang berkata dengan rendah hati, peradaban daoyang abadi itu makmur, tetapi beberapa makhluk abadi jatuh ke dunia yang lebih kecil Junior hanya beruntung mendapatkan beberapa teknik Seharusnya itu tidak berarti banyak di dunia yang hebat Tidak! Si abadi gemuk dengan tegas menggelengkan kepalanya Apakah kamu pikir kamu bisa dengan santai menggunakan kemampuan ilahi kelas abadi sedemikian rupa? Biarkan aku memberitahumu, di dunia yang lebih kecil ini, bahkan jika basis kultifasimu mencapai lapisan terakhir, hampir menjadi setengah abadi Kamu masih menang aku tidak bisa menggunakan seni energi kelas abadi apapun Menurut apa yang dia katakan, sepertinya wanita misterius yang memberiku teknik ilusori fireklud sungguh tidak sederhana Bayangan wanita misterius di cermin kuno muncul di benaknya Ketika dia memikirkan teknik ilusi fireklud, dia memikirkan transformasi sembilan yang sembilan, dan teknik penyusutan kehidupan pekerjaan surgawi Dia berpikir bahwa teknik ilusori fireklud hanyalah teknik biasa dari dunia yang hebat Si abadi gemuk mendecahkan lidahnya dan tertawa Nak, kamu punya rahasia, entah itu, atau konstitusimu berbeda Kultifator sepertimu akan diperebutkan di dunia yang hebat Aku tidak suka diam-diam melihat rahasia orang lain Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada manusia fana sepertimu Satu-satunya hal yang membuatku tertarik adalah gerbang seabadi ini Su Fang merasa tidak nyaman saat mendengar ini Bagaimana makhluk abadi bisa begitu mudah diajak bicara Su Fang Mereka terbang ke tepi hutan, tempat penghalang yang dibuat oleh Doichi dan kekaisaran Senyuan berada Lebih dari seribu ahli dari dua kekuatan besar segera berdiri Kalian semua patuh Aku sudah menekan sage King Broad Reflection dan Elder Chang Hao Mereka tidak patuh, jadi mereka akan menjadi bonekaku Tapi kalian berbeda Meskipun aku sudah menekan kalian Aku akan memberi anda sumber daya dan harta ajaib untuk terus berkultifasi Semuanya, masuki dunia item Dao Dia memimpin makhluk abadi gemuk itu ke udara di atas hutan dan mengeluarkan raungan harimau berdaulat Dia merentangkan tangannya, dan cahaya abadi yang terbentuk dari item Dao muncul Suara mendesing Satu demi satu, para ahli terbang menuju pintu Tuan, Anda bisa memasuki pintu siansa Anda pasti bisa membawa kami keluar Mulai sekarang, kami akan bekerja dengan setia untukmu Sebelum para ahli terbang melewati pintu, mereka semua berjuang untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Su Fang Kamu tidak berbohong padaku Kamu benar-benar meninggalkan pintu siansa Tatapan si abadi gemuk tiba-tiba berubah Itu dipenuhi dengan kelihayan Su Fang tersenyum Senior, kamu abadi Aku hanya berani berbohong padamu karena aku tidak ingin hidup Dalam sekitar sepuluh napas, lebih dari seribu ahli dari Kekaisaran Senyuan dan Dei Chi tersedot ke dalam cakram Giyok gambar ilahi Ini luar biasa Termasuk Sekte Dewa Tertinggi, tiga kekuatan besar memiliki lebih dari tiga ribu ahli Mereka semua ditekan oleh Su Fang Lebih dari tiga ribu ahli Mereka hampir sebanding dengan Sekte Penyegel Surgawi Setidaknya, mereka berada di level yang sama dengan Sekte Pedang Patah Mata makhluk abadi yang gemuk itu berbinar Kamu jelas menggunakan kentunganmu untuk menekan para ahli di dunia item dao Kamu mengumpulkan kekuatan untuk memperkuat dirimu sendiri Sebenarnya mereka semua adalah musuh junior Huff, aku bukan tandingan mereka di luar, tapi di sini, mereka semua tandinganku Keduanya melanjutkan perjalanan dan perlahan-lahan terbang menjauh dari hutan di belakang mereka Sepertinya itu Su Fang Kebetulan sekali Tidak lama setelah mereka terbang keluar hutan, Su Fang masih melepaskan kekuatannya Dia tidak menyangka awan abadi di depannya akan mengunci dirinya Setelah beberapa saat, dia tahu kekuatan apa itu Ada lebih dari seratus murid dari Sekte Penyegel Surgawi Mereka bertarung dengan kekuatan lain Secara kebetulan, kekuatan yang bertarung dengan Sekte Penyegel Surgawi adalah Sekte Pedang Teratai Hijau Kedua belah pihak telah menemukan Su Fang pada saat pertama Dan kemungkinan besar mereka juga menyebarkan berita tersebut secara diam-diam Si abadi gemuk mengelus dagunya yang gemuk Sama-sama Su Fang tampak sangat rendah hati Saya tidak akan menyembunyikannya dari senior Para kultifator ini semua tahu bahwa junior melarikan diri dari pintu siansa Dan junior itu mengetahui rahasia pintu siansa Itu sebabnya mereka tidak ragu untuk membunuh jalan mereka ke dunia item dao Siapa tahu bahwa aku akan takut pada mereka di sini Begitu, tidak heran mereka memiliki kebencian yang begitu dalam Ini tidak baik, ada ribuan kultifator yang mengelilingimu Mereka jelas-jelas datang ke sini untuk menangkapmu Jika mereka ingin datang, biarkan saja mereka datang Junior tidak perlu membuang waktu mencari mereka Aku akan menggunakan item dauku untuk menyerap sebanyak mereka datang Nak, kamu kejam Berbeda denganku, yang telah ditekan selama bertahun-tahun Aku sudah lama kehilangan niat dan keinginan membunuh Yang tersisa hanyalah jejak kelangsungan hidup Kata-katanya ada benarnya Mendengar desahan makhluk abadi yang gendut itu Dia tidak bisa tidak memikirkan para kultifator yang telah dibelenggu selama bertahun-tahun Ketika dia pertama kali memasuki pintu siansa Mereka tidak memiliki tuntutan lain selain bertahan hidup Bahkan item dao tidak dapat menarik perhatian mereka lagi Jadi bagaimana jika mereka memperoleh harta atau sumber daya Mereka masih tidak bisa meninggalkan pintu siansa Itu benar-benar kamu, Sufang Ratusan orang bergegas keluar dari awan abadi Mereka adalah para penggarap sekte penyegel surgawi Sufang sangat akrab dengan Jin Zangkong dan Penatua Juedao Ketika mereka berdua melihat Sufang Mereka tidak mengatakan apa-apa Mereka hanya memberi perintah kepada murid-murid mereka Dan bergegas menuju Sufang Bertarung dengan banyak murid dari sekte pedang teratai hijau Jin Zangkong menyerbu pedangnya Sufang, tunduk dan bantu kami mendapatkan pintu siansa Lalu, kamu bisa meninggalkan tempat ini Hanya dengan begitu kamu bisa mempertahankan hidupmu Penatua Jin benar Penatua Juedao juga bergegas mendekat Dia masih berada di depan Sufang Melepaskan aura tetuanya Kamu masih punya kesempatan untuk hidup Banyak sekali orang yang ingin membunuhmu Tanpa perlindungan kami, kamu tidak akan bisa hidup lama Nak, situasimu memang tidak baik Si abadi gemuk adalah orang pertama yang berbicara sambil tersenyum Jin Zangkong, Penatua Juedao Sufang meraum di langit Apa menurutmu aku? Sufang, adalah murid dari sekte penyegel surgawi yang bisa kamu manipulasi Haha, aku ingin melihat siapa yang bisa melakukan apapun padaku Kamu tidak bisa, dan tidak ada orang lain yang bisa Dasar anak tidak berbakti Ketika Jin Zangkong dan Penatua Juedao mendengar ini Seolah-olah mereka telah dipermalukan di depan semua orang Mereka sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau dan ungu Mereka akhirnya menunjukkan wajah aslinya Guntur meningkatkan kecepatannya dan membuat lebih banyak murid menyerang Dia dari sekte pedang teratai hijau Sekte penyegel surgawi Sebagian besar ahli dari sekte pedang teratai hijau juga bergegas mendekat Penatua teratai merah dan penatua perunggulah yang memimpin ribuan murid 665 Penatua Juedao menoleh untuk melihat murid-murid sekte pedang teratai hijau yang masuk Dia dengan marah menatap Grand Elder Red Lotus Sekte pedang teratai hijau, inilah dunia Zuotian Nama Grand Elder Red Lotus mengguncang dunia Dia adalah kekuatan terkuat di dunia wutan Haha, kamu salah Ini gerbang siansa Mereka jelas mengira kamu adalah sepotong daging gemuk yang bisa dimakan sesuka hati Pada saat ini, Su Fang tidak bergerak Tetapi dewa gemuk itu tampak senang dengan dirinya sendiri Su Fang berkata dengan tenang Kedua kekuatan ini adalah sekte paling kuat di dua dunia kecil Terutama sekte pedang teratai hijau di sebelah kanan Baru-baru ini, makhluk abadi turun Dengan dukungan dari makhluk abadi, dia berhasil masuk ke dalam dunia Alam Zuotian dari alam hutan Dia datang ke sini dengan paksa untuk menggiling tulang-tulangku dan menyebarkan abuku Tidak mudah bagi dewa untuk turun Biasanya dewa yang baru saja naik ke dunia besar tidak bisa turun Mereka harus mencapai tingkat kultivasi tertentu atau memiliki tingkat kemampuan tertentu untuk melakukannya Lalu nasibmu sungguh buruk Terjerat oleh dewa di dunia kecil, hidupmu tidak akan mudah Jika itu mudah, Junior tidak perlu memaksakan dirinya masuk ke gerbang Siansa Kenapa kamu tidak menyerang? Baiklah, aku harus membuat mereka lengah terlebih dahulu Kalau tidak, mereka akan mengira aku, Su Fang, adalah kepiting lunak yang tidak punya kekuatan untuk melawan He he, sebagai seorang kultivator, kamu harus berani membunuh Dewa gemuk itu mengacungkan jempolnya Keberanian untuk membunuh Secara tidak sengaja, dalam benak Su Fang, sepertinya seseorang pernah mengatakan hal yang mirip dengan konsep ini Benar, itu adalah senior misterius di cermin kuno Dia pernah mengajariku perjuangan dao besar Tahun-tahun ini, aku fokus pada kultivasi dan melupakan teknik daois dari dunia besar ini Semua yang diajarkan senior misterius itu kepadaku sungguh luar biasa Perjuangan dao besar seharusnya tidak sesederhana teknik daois Aku harus mempelajarinya dengan baik di masa depan Membelanjakan Jiwa yang baru lahirnya terbakar Saat sekte pedang trate hijau dan sekte penyegel abadi bertarung di udara dan menyerbu ke arahnya Su Fang menggunakan sayap vireklut miliknya Dia seperti bintang di fajar Su Fang ada di sini Bagaimana anak tidak berbakti ini bisa melampaui kita di dunia dao item ini dan memiliki kecepatan dan keterampilan seperti itu Para ahli dari dua kekuatan itu tercengang ketika mereka melihat api keluar dari lubang tersebut Jadi itu adalah seorang kultivator dengan tubuh fisik yang sempurna, tidak heran tubuhnya dapat mendukung ki abadi Adalah Menarik Hanya dengan berada dalam lingkaran besar tubuh kedagingannya, dia bisa pergi ke dunia besar, tempat banyak organisasi akan memperebutkannya Itu adalah sesuatu yang melampaui semua kultivator di dunia kecil Jauh tinggi di langit di belakang mereka, makhluk abadi gemuk itu mengelus dagunya lagi dengan senyuman yang tak terduga Dia Kalian tidak cukup Dalam kilatan petir Ahli yang tak terhitung jumlahnya dari kedua kekuatan akan bentrok dengan Su Fang Berdengung Dinding biok gambar ilahi tiba-tiba melayang di udara Dinding biok gambar ilahi Elder bronze dari sekte pedang teratai hijau menatapnya dan mengertakkan gigi Dia dapat melihat bahwa dinding biok gambar ilahi sedang bersinar Perasaan tidak mau, kebencian itu Itu adalah benda dao Beberapa ahli melambat Tampilan kekuatan ilahi dari tetua agung teratai merah membuat para ahli di sekitarnya kembali sadar Sang tetua agung menunjuk Jangan khawatir tentang gambar ilahi jadeanulus Itu adalah harta karun sekte kami Dia hanya seorang kultivator kesengsaraan Bahkan jika dia menggonggong dan tidak menggigit Dia tidak akan bisa menggunakan item dao Itu adalah tembok biok gambar ilahi Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan Su Fang Mengapa sekte pedang teratai hijau mengatakan bahwa dinding biok gambar ilahi adalah milik mereka Jin Changkong dan Penatua Jue Dao terkejut saat melihat kekuatan item dao tersebut Item dao Meskipun item dao ada di dunia kecil, item tersebut tidak jarang Sesepuh dan barang anti kuno seperti mereka tidak dapat menggunakannya Sekarang, seorang murid yang dulunya berada di bawah kendali mereka telah menggunakannya Perbedaan yang ditimbulkan oleh situasi seperti ini sangat menyentuh hati mereka Yuer, tekan dia Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa para ahli dari sekte harta karun segudang Sekte bintang Ziwei, dan sekte suci Zenfa juga datang Hampir sepuluh ribu orang Su Fang segera mengaktifkan yang naschen sol tertingginya dan melayang satu mil di udara Dia menginjak awan abadi, dan sayapnya yang menyala mendesis, membuatnya melayang di udara Dia tidak seperti para tetua yang hanya bisa melayang dengan pedangnya Membelanjakan Cahaya abadi yang menyelimuti gambar ilahi jadi anulus tiba-tiba berubah menjadi area cahaya abadi yang luas seperti air terjun Tidak Penatua agung dari sekte pedang trate hijau, serta penatua perunggu dan anggota inti lainnya Sangat ketakutan sehingga mereka berhenti di udara dan membiarkan murid lainnya terus menyerang Berdengung Kecepatan kekuatan ilahi dan cahaya abadi terlalu cepat Dalam sekejap, ratusan ahli dari sekte pedang trate hijau dan sekte penyegel surgawi diselimuti Kemudian menyebar dan meluas, lebih banyak ahli dari dua kekuatan yang terbelenggu oleh cahaya Dari mana Sufang mendapatkan kekuatan seperti itu? Kita sudah selesai, kita tidak bisa mengendalikan pertahanan fisik kita, ki kita yang sebenarnya juga dihancurkan oleh cahaya Tidak, Sufang, kami berasal dari sekte yang sama Jangan bunuh kami Beberapa ahli sekte penyegel surgawi akhirnya mengerti bagaimana rasanya dibelenggu oleh benda dao Pertahanan Ki yang benar Harta ajaib Pernafasan Mereka tidak bisa mengendalikan diri Satu-satunya hal yang bisa mereka kendalikan adalah detak jantung mereka Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan pernafasannya Bahkan jiwa yang mereka gemetar Ini adalah kekuatan item dao Jangan mencoba mencari cara untuk berteman denganku Dulu di sekte penyegel surgawi Aku hanyalah murid Sovereindau Aku tidak bisa dekat dengan murid tingkat tinggi sepertimu Masuklah Dia meraih udara Dan kekuatan benda dao dengan mudah menyedot murid kedua kekuatan itu ke dalam kekuatan dinding biok gambar ilahi Surga Jangan, jangan pergi Sufang sebenarnya menggunakan benda dao untuk menyedot ahli dari sekte penyegel surgawi dan sekte pedang teratai hijau ke dalam benda dao Mereka semua akan mati Kalau begitu, apakah kita masih akan mengikuti perintah atasan dan menangkap Sufang? Tangkap apa? Suruh saja petinggi untuk lari Para petinggi tidak yakin mereka bisa meninggalkan gerbang San Abadi Beberapa ratus meter di atas langit, cahaya abadi benda dao melahap sejumlah besar ahli Ribuan ahli yang bergegas mendekat semuanya tercengang Metode macam apa ini? Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dengan begitu banyak vaksi yang mencoba menghadapi Sufang, semuanya akan menjadi mangsanya Mereka takut Mereka takut terhadap para ahli dari berbagai vaksi yang datang dengan susah payah Mereka segera melarikan diri Bagaimana anak yang tidak berbakti ini bisa memiliki metode seperti itu? Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari saat dia berada di benua kaya Jin Changkong dan Penatua Juedao dengan sedih membawa murid-murid mereka ke tanah Kedua sesepuh mengingat kembali kejadian masa lalu Baru sekarang mereka menyadari bahwa Sufang yang mereka pikir sangat mereka kenal sebenarnya sangat asing Pada akhirnya, merekalah yang menderita Manusia tidak akan pernah tahu apa artinya menjadi seorang imortal di dunia kecil Ekspresi si gemuk abadi tidak berubah Dia masih mengusap dagunya seolah tidak terjadi apa-apa Ascended immortal dapat menghancurkan sebuah planet di dunia kecil Seorang imortal yang kuat dapat menghancurkan dunia kecil dalam sekejap Manusia ini buta dan rabun Melihat item dao diaktifkan sedemikian rupa, mereka tetap tidak melakukannya Lari, kekuatan anak Sufang ini tidak berbeda dengan kekuatan dewa Persis seperti yang dikatakan oleh si gemuk imortal Hanya dalam waktu setengah dupa, lebih dari seribu ahli dari dua vaksi telah tersedot ke dalam gambar ilahi jadeanulus Sufang mendekat ke tanah dan melambaikan tangannya Dia tidak lagi mengendalikan gambar ilahi jadeanulus dalam skala besar Sebaliknya, dia mengarahkannya ke kelompok ahli Adapun Jin Changkong dan Penatua Juedao, mereka telah membawa sisa ahli dari sekte penyegel surgawi dan melarikan diri keluar Sekte pedang teratai hijau melakukan hal yang sama Adapun para ahli dari vaksi lain yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka bergegas setelah mendengar beritanya Apa yang menunggu mereka adalah item dao yang langsung menekan mereka Dalam waktu kurang dari dua jam, Sufang telah menindas lebih dari tiga ribu orang Di dalam item dao, ada lebih dari enam ribu ahli, mulai dari alam kesengsaraan hingga alam kenaikan Beberapa ratus murid sekte penyegel surgawi dan sekte pedang teratai hijau telah melarikan diri Huff, perlahan-lahan aku akan menanganimu Setelah serangkaian penindasan yang kejam, gambar ilahi jadeanulus kembali ke tangan Sufang Melihat sekeliling, itu kosong Dia bisa merasakan bahwa para ahli dari vaksi lain melarikan diri dengan panik Situasinya telah berubah Beberapa saat yang lalu, banyak ahli yang bergegas ke formasi imortal untuk mengejar Sufang Jika mereka menangkap Sufang, mereka akan bisa mendapatkan gerbang siansa Ini adalah bom asap yang Sufang lepaskan Hua Qianji dan Li Zixing Namun sekarang, mereka menyadari bahwa mereka datang bukan untuk menangkap Sufang Sebaliknya, Sufanglah yang ingin menekan mereka Jauh tinggi di langit Sufang kembali normal dan membungkuk pada dewa gendut itu Senior, maaf sudah menunggu Imortal gemuk, yang tampak seperti anak kecil, menggelengkan kepalanya Tidak apa-apa, aku telah ditekan selama lebih dari 200 ribu tahun Aku tidak bisa menunggu Nak, apa rencanamu selanjutnya? Apa yang kamu rencanakan? Hal ini menyebabkan Sufang menjadi fokus Namun setelah beberapa saat, dia berkata Ada vaksi yang benar-benar menangkap anggota klanku dan menggunakan nyawa mereka untuk mengancamku Mereka seharusnya berada di Crystal City sekarang Tujuan utama Junior adalah menyelamatkan mereka Lalu menekan para kultifator yang ingin membunuh ini Aku, menyelamatkan mereka lebih penting Dewa gemuk itu mengangguk Posisi Crystal City tidak pernah tetap Segala sesuatu di dalam formasi imortal Termasuk hutan dan pegunungan Akan berubah posisinya berkali-kali Saya telah berkultifasi selama puluhan ribu tahun Crystal City seharusnya sudah mengubah posisinya sejak lama Terakhir kali saya memasuki Gerbang Sianza adalah 100 tahun yang lalu Saya memperkirakan Crystal City tidak akan banyak berubah posisi dalam 100 tahun Senior tidak perlu khawatir Satu-satunya masalah adalah saya tidak dapat merasakan lebih banyak lagi Dari beberapa mil jauhnya Perasaanku sedikit lebih kuat, tapi dengan kekuatan Gerbang Sianza, aku bisa merasakan paling banyak 10 mil 10 mil Su Fang tercengang beberapa saat Ini adalah kemampuan seorang abadi Manusia bisa merasakan 1 mil Itu sudah merupakan keajaiban Dia bisa merasakan 3 hingga 5 mil ruang formasi imortal Tetapi imortal yang gemuk bisa dengan mudah merasakan 10 mil Dia dengan cepat mengaktifkan Jimat Rune dan menghubungi Guru Agung Yue Zen Tidak lama kemudian, suara telepati Guru Agung Yue Zen datang dari Jimat Rune Tuan, saya berada di sekitar Crystal City Sebagian besar murid pavilion Suanfe, lebih dari seribu dari mereka, memasuki Crystal City Mereka bertemu dengan sesama murid yang dibelenggu di sini Saya memperkirakan mereka akan memasuki kedalaman Crystal City segera Bagaimana dengan para ahli dari faksi lain Kurang lebih, hanya sekitar seribu orang yang secara tidak sengaja datang ke sekitar Crystal City Mereka tidak mengetahui tentang gerbang Sianza seperti pavilion Suanfe Sehingga mereka tidak berani memasuki kota Terus pantau secara diam-diam pergerakan pavilion Suanfe Terutama penatua Suanchou itu Jika aku menangkapnya, aku pasti akan memenggal kepalanya Ya Tuan Jimat Rune itu menjadi tenang Su Fang tersenyum dan menatap imortal yang gemuk itu Saya berharap senior dapat membantu saya dengan masalah kecil dan bekerja sama dengan saya untuk melepaskan kekuatan ilahi jiwa yang baru lahir Saya ingin memberi tahu para kultifator yang terbelenggu dalam formasi abadi dan membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk tunduk Saya ingin mereka untuk mengetahui bahwa hanya aku yang bisa membawa mereka keluar dari gerbang Sianza 666 Nak, kamu tidak terlihat tinggi Kamu terlihat sangat jujur Tingkat kultifasi anda tidak kuat Pada saat ini, makhluk abadi gendut itu menilai Su Fang dan memuji Pada pandangan pertama, aku tidak bisa melihat sesuatu yang menarik atau luar biasa tentangmu Tapi ketika aku benar-benar memahamimu Aku bisa melihat betapa tajamnya dirimu Baiklah, aku-aku dalam suasana hati yang baik hari ini Mungkin kamu adalah takdir abadiku dan benar-benar dapat membantuku melarikan diri dari gerbang Sianza Ayo Terima kasih atas pujianmu, senior Roh primordial tertinggi Terlepas dari apakah makhluk abadi gemuk mengatakan semua ini dari lubuk hatinya atau hanya karena kesopanan Su Fang sama sekali tidak rendah hati dan menerimanya dengan senang hati Dia memang tidak seperti Pangeran Sue dan Seng panjang umur, yang sekilas terlihat sangat jenius dan memiliki arogansi untuk mendominasi masa depan Dia juga tidak memiliki aura biasa dan tampan dari Likian Lon dari Sekte Awan Biru Apalagi saat berdiri di depan Pangeran Ketiga Kekaisaran Senyuan, dia hanyalah seekor semut Namun, kepercayaan dirinya tidak datang dari berdandan, terus-menerus memamerkan kehebatannya, atau berbicara dengan arogan sepanjang waktu Sebaliknya, itu datang dari keteguhan hati Dao dan kekuatan hatinya Dengan Oman Harimau, pikiran roh primordial yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pikiran Su Fang Si abadi gemuk mengerutkan kening dengan dingin Ini adalah teknik budidaya Dao Iblis, Buku Iblis Surgawi Su Fang semakin mengagumi yang abadi Senior, kamu memiliki penglihatan yang bagus Saya tidak sengaja memperoleh teknik budidaya Dao Iblis, Buku Iblis Surgawi Jika saya ingin memperkuat jiwa yang saya, saya akan memolah segel disintegrasi Iblis Surgawi Kamu harus berhati-hati terhadap Dao Iblis Ada banyak kultifator saleh yang mengembangkan teknik budidaya Dao Iblis Pada akhirnya, banyak orang tidak bisa menekan pikiran jahatnya dan mengamuk Mereka menjadi manusia Iblis atau mati Kadang-kadang, saya tidak punya pilihan Saya tidak bisa terlalu khawatir hanya karena saya takut Saya hanya bisa berjuang untuk saat ini Misalnya, memasuki gerbang Sianza kali ini karena saya tidak punya pilihan Anggota klan saya tertangkap dan menahannya Saya tidak punya pilihan selain memikirkan metode seperti itu Jika saya tidak melakukan ini, anggota klan itu tidak akan hidup lebih dari beberapa hari Saya bisa mengerti, semua orang pernah seperti ini Makhluk abadi yang gemuk juga mulai membentuk anjing laut Segelnya pada awalnya sederhana, tetapi sangat berat dan halus Ketika kekuatan ilahi roh primordial mendorong segel disintegrasi Iblis Surgawi dari belakang Dan memisahkan sejumlah besar jiwa yang Su Fang merasa bahwa dia sedang berdiri di bahu raksasa Hu 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 Sejumlah besar yang Souls melarikan diri ke segala arah Setelah menghilang, Su Fang memadatkan kekuatan sucinya dan meledak dengan suara guntur Selain itu, jiwa yang yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah Itu seperti tsunami Rekan-rekan kultifator, dengarkan Saya Su Fang, orang yang ingin Anda tangkap masing-masing Anda terjebak di gerbang Sianza Jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, hanya saya yang bisa melakukannya Di kedalaman ruang angkasa, ada kota kristal Jika kamu tunduk padaku, datanglah ke kota kristal dan aku akan membawamu keluar dari dunia harta Karundao Jika tidak, jika ada yang tetap keras kepala, aku hanya bisa menekan dan membunuh mereka Titik, mereka yang tunduk padaku akan makmur dan mereka yang menentangku akan binasa Terutama pavilion Suanfe, saya yakin semua orang tahu tindakan tercelanya Ia pergi ke dunia fana dan membantai kekaisaran keluarga Susaya Ia membunuh banyak anggota keluarga sukeluarga saya dan mengancam saya untuk menyerahkan rahasia gerbang Sianza Saya dapat menjamin bahwa tidak lama lagi, setiap murid pavilion Suanfe akan ditindas olehku Pada saat itu, aku akan membalas dendam Momo-mong-mong, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda semua akrab dengan sekte Dewa Tertinggi Sekte Penyegel Surgawi, sekte Pedang Tratai Hijau, dan bahkan kekaisaran Senyuan dan Doichi yang jauh Ribuan pembudidaya alam bencana dan bulu telah ditekan olehku Bahkan jika aku tidak mengejarmu di dunia harta karundao, kamu akan mati dalam formasi abadi Berdengung Kekuatan ilahi dari roh primordial yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah Yang souls itu meledak di udara Diperkirakan setiap kultifator dalam formasi abadi yang besar ini dapat mendengarnya dengan jelas Terutama mereka yang baru saja ketakutan Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus Pada akhirnya, lebih banyak petani yang tahu Sejumlah besar yang souls segera bergegas menuju Sufang Roh primordial kembali Lingkungan sekitar segera menjadi dingin dan sunyi lagi Aura fat immortal menghilang bersamaan dengan keheningan Sufang Segel disintegrasi iblis memang luar biasa Jika kamu terus berkultifasi seperti ini, jika kamu bisa menekan ki iblis Tidak akan ada banyak orang di dunia luar yang bisa melampauimu dalam hal jiwayang Senior, terima kasih atas bantuanmu Kami akan pergi ke Crystal City sekarang Ayo pergi Fat immortal juga terpengaruh oleh antusiasme Sufang Keduanya terbang melintasi awan abadi dengan kecepatan yang membuat manusia tidak bisa berkata-kata Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak formasi abadi Setelah sekitar satu hari, mereka akhirnya mencapai kedalaman Ada banyak kristal di atas formasi abadi yang mengeluarkan kilau misterius Aura guru agung Yuezhen dan pavilion Suanfei samar-samar merembes keluar dari kristal-kristal itu Di bawah persepsi paragon lingkaran besar, semuanya menjadi nyata Satu orang dan satu makhluk abadi segera muncul di depan Crystal City Meskipun Sufang melihat Crystal City lagi, dia masih sangat terkejut Fat immortal berkata, saya datang ke tempat ini beberapa kali di masa lalu Ada formasi abadi yang membelenggu kekuatan di dalamnya Setelah Anda dikendalikan oleh kota, Anda akan berubah menjadi kristal dan dikendalikan oleh kekuatan belenggu misterius kota, menjadi boneka kristal Sufang melanjutkan, ada lorong cermin di tengah kota kristal Begitu kamu memasuki lorong itu, kamu akan memasuki ruang aneh yang penuh dengan segala jenis cermin Junior menemui berbagai macam kota berbeda di dalamnya Suatu kali, aku bahkan menyelamatkan seorang immortal dari ruang S Sayangnya, immortal itu mati pada akhirnya Kita harus memasuki lorong cermin untuk mendapat kesempatan memasuki ruang formasi abadi yang Junior lalui sebelumnya Melihat ke bawah lagi, beberapa penggarap terus memasuki Crystal City Tidak hanya ada kultifator dari berbagai faksi besar yang baru saja memasuki formasi abadi Ada juga kultifator yang hampir kehabisan nyawanya dan terjebak dalam formasi abadi entah sudah berapa tahun Sufang untuk sementara mengabaikan mereka dan langsung terbang ke Crystal City bersama Fat Immortal Dia tidak menyangka akan ada penghalang yang menyelimuti kota Bahkan gambar ilahi Jadeanulus tidak dapat memindahkannya Fat Immortal tidak punya pilihan selain terbang ke tanah dan memasuki Crystal City di ketinggian rendah Crystal City masih sama seperti saat Sufang melihatnya di masa lalu Kadang-kadang, akan ada hembusan udara yang mengalir keluar Menyebabkan Crystal City berada dalam kondisi bisa bergerak dan melayang kapan saja Ketika aliran udara ini menyapu, mereka menciptakan segala jenis aura yang tak terlukiskan saat bergesekan dengan tanah Itu sudah cukup untuk membunuh setiap penggarap fana Sebelum beberapa pembudidaya yang memasuki kota menyadari sesuatu Satu orang dan satu makhluk abadi telah tiba di kota kosong dengan banyak tulang putih Suara mendesing Sesosok yang bisa dibilang cepat terbang dari dalam jalan Itu adalah orang yang mulia Yue Zen Dia membungkuk pada Sufang Tuan, pavilion Suanfe sedang memasuki pusat kota dalam skala besar untuk menemukan lokasi cermin Beberapa murid pavilion Suanfe secara keliru memasuki formasi abadi lainnya dan menjadi pembudidaya kristal Untungnya, kota kristal hanya dapat bergerak di sekitar pusat kota Kota dan tidak bisa pergi ke pinggiran Jika mereka meninggalkan pusat penghalang, para penggarap kristal akan hancur Sama seperti apa yang saya lihat di masa lalu Pinggiran kota memungkinkan para penggarap untuk bertahan hidup Tetapi ada banyak jebakan di dalamnya Saya rasa banyak penggarap kristal akan lahir kali ini Pavilion Suanfe akan dikepung dan diserang oleh mereka Kami juga akan bertarung dengan boneka kristal Setelah Sufang mendengar ini, dia berdiskusi dengan Fat Immortal Fat Immortal pertama kali mendukungnya untuk mengambil kembali klannya dari pavilion Suanfe Jelas sekali, yang abadi juga tidak tahan dengan gaya tercelah pavilion Suanfe Mereka bertiga segera mendekati pusat kota Setelah memasuki susunan yang mengisolasi para penggarap kristal, pernapasan mereka hampir tersembunyi Retak-retak-retak Tetapi, setelah melintasi beberapa jalan, tiba-tiba sejumlah besar sosok terbangun dari beberapa bangunan kristal Mereka semua adalah penggarap kristal, dan beberapa dari mereka bahkan adalah murid pavilion Suanfe Sufang ingat bahwa dia pernah bertemu dengan seorang tokoh besar bernama Penatua Pramugari di sini sebelumnya Ia mengatakan bahwa setelah menjadi seorang kultifator kristal, setelah menghirup aura kota secara normal, tubuh fisik mereka perlahan-lahan akan berubah menjadi kristal Namun, para ahli pavilion Suanfe berubah menjadi kristal dengan sangat cepat Ini berarti bahwa para ahli ini memicu formasi abadi sendiri atau dibunuh oleh para penggarap kristal dan berubah menjadi boneka kristal dalam waktu yang sangat singkat Ada lebih dari 30 penggarap kristal Masing-masing dari mereka tampak putus asa dan mati Kecepatan mereka sangat cepat saat mereka menyerang mereka bertiga secara langsung Membunuh Sufang dan guru agung Yuezhen segera membunuh jalan keluar mereka tanpa ragu-ragu Di sisi lain, Fat Immortal tidak berencana untuk bergerak Mungkin hanya ada satu alasan Para penggarap kristal ini tidak kuat sama sekali dan tidak layak untuk dia bergerak Ledakan Pedang awan api yang dibentuk oleh awan api ilusi digenggam oleh tangan kanan Sufang Dengan ayunan pedang, seorang penggarap kristal hancur berkeping-keping Hati kelabu muncul dari tubuh yang rusak Samar-samar orang bisa melihat tanda di atasnya Setelah bertemu dengan Raja Icebound terakhir kali Sufang tahu bahwa pasti akan ada makhluk abadi yang terperangkap di kota kristal ini Kristal abadi inilah yang mengendalikan semua pembudidaya kristal Meskipun guru agung Yuezhen tidak sekuat Sufang, dia masih mampu menghancurkan seorang penggarap kristal dalam 10 gerakan Setelah bertukar beberapa gerakan, sebuah celah muncul Ketika Fat Immortal tiba, mereka bertiga segera terbang menuju tengah Di belakang mereka, lebih banyak pembudidaya kristal yang terbangun Itu adalah aura pavilion Suanfe Tidak lama kemudian, Sufang merasakan sesuatu Pada saat ini, dia melihat ke depan bersama Fat Immortal dan melihat cermin kristal yang sangat familiar di kedalaman kota Namun, sebelum mereka bisa berbahagia, kilau kristal muncul di tubuh mereka Sufang tidak terkejut Sebaliknya, Fat Immortal merasa sangat gelisah Kilau kristal menjadi semakin intens Ini berarti kilau kristal ingin mengambil alih tubuhnya dan mengubahnya menjadi kristal Untungnya, Fat Immortal telah berada di sini beberapa kali Dia pasti pernah menghadapi situasi ini sebelumnya Namun, dia tetap berhati-hati Dia menggunakan kemampuan abadinya untuk memaksa kilau kristal keluar dari tubuhnya Ketika dia melihat Guru Agung Yuezhen dan Sufang tidak takut dengan korosi kristal Dan dapat dengan mudah menahan kekuatan kristal Dia mengungkapkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Sufang memiliki kekuatan tertinggi dari sembilan matahari Energi yang dapat mengaktifkan energi kehidupan dan mencegah kekuatan kristal merusak tubuh Guru Agung Yuezhen juga secara diam-diam menggunakan energi yang yang diberikan Sufang kepadanya Setelah terbang sebentar, dia bergegas kembali Tuan, lihatlah murid-murid pavilion Suanfe itu Mereka bertiga terbang sejauh 100 meter Di reruntuhan kristal, mereka melihat beberapa ahli pavilion Suanfe yang tubuh bagian atasnya telah berubah menjadi kristal Mereka juga mengenali Sufang dan ketakutan Sufang Murid pavilion Suanfe ini jelas tidak mampu menahan kekuatan kristal Kaki mereka telah berubah menjadi kristal terlebih dahulu Yang mengejutkan adalah kaki mereka menyatu dengan kristal di tanah, menyebabkan mereka tidak bisa bergerak Jika ini terus berlanjut, mereka akan menjadi bagian dari kristal Inilah mengapa pintu Xianza menjadi area terlarang Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka Bahkan jika Sufang memiliki energi yang, dia tidak dapat menyelamatkan mereka karena kekuatan kristal telah sepenuhnya mengambil alih tubuh bagian bawah mereka Kecuali tubuh mereka dipotong menjadi dua di bagian pinggang Melihat orang-orang yang gemetaran, Sufang menggelengkan kepalanya Kalian tidak layak untuk dibunuh Jika kalian telah tunduk kepadaku sebelumnya, kalian tidak akan menjadi umpan meriam untuk biarawati Suanzen dan penatua Suanchou Pada akhirnya, kalian semua menjadi umpan meriam untuk pavilion Suanfe Saat kalian baru saja dikendalikan oleh kekuatan kristal itu, kedua tetua bisa saja bergabung untuk menyelamatkanmu Sayangnya, mereka tidak melakukan apapun Begitu dia mengatakan ini, para murid pavilion Suanfe benar-benar menyesal Meninggalkan beberapa orang di belakang, mereka bertiga bergegas maju Setelah berjalan beberapa ratus meter, mereka melihat lebih dari sepuluh ahli pavilion Suanfe yang tubuh bagian atasnya telah berubah menjadi kristal Mereka tidak tahu tentang keanehan Crystal City Mereka menyerap energi roh secara sembarangan di kota kristal, itulah sebabnya mereka berubah menjadi kristal begitu cepat 667 Selamatkan, selamatkan kami Murid perempuan pavilion Suanfe tidak peduli apakah Sufang adalah teman atau musuh Mereka hanya ingin menghindari menjadi monster seperti boneka kristal Mereka semua menangis saat memohon bantuan pada Sufang Tolong menjauh Yang mulia Yuezhen menghina Saya tidak bisa menyelamatkan guru Jangan mengira mereka adalah wanita Mereka semua adalah orang-orang yang kejam dan tanpa ampun Aku tidak menyelamatkannya Beberapa di antaranya telah terkorosi oleh kekuatan kristal Mereka masih bisa pulih Selebihnya, lupakan saja Setelah dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya Suan guang muncul Di bawah tekanan susunan abadi, itu hampir berubah menjadi ilusi Namun, itu masih menyedot lima murid perempuan pavilion Suanfe lainnya ke dalamnya Murid perempuan ini hanya ditutupi dengan lapisan kekuatan kristal Mereka masih bisa dimurnikan Kekuatan kristal yang tersisa telah meresap ke dalam meridian mereka Jangan salahkan saya, Anda harus menyalahkan diri sendiri Anda sedang memikirkan tentang apa yang akan diberikan pavilion Suanfe kepada Anda Lihatlah biarawati Suanzen dan penatua Suanchou Bisakah mereka menyelamatkan Anda? Apakah mereka memperlakukan Anda sebagai murid pavilion Suanfe? Mereka bertiga berjalan melewati murid perempuan selangkah demi selangkah Murid-murid pavilion Suanfe ini cepat atau lambat juga akan menjadi boneka kristal Ledakan, ledakan, ledakan Siapa sangka sebelum mereka mencapai cermin kristal di depan reruntuhan kristal Tiba-tiba mereka merasakan getaran Mereka merasakan ada kekuatan besar yang mengalir di tanah kristal Mereka bertiga mengerutkan kening Saat mereka melepaskan akal sehatnya, mereka terkejut Segera, di depan mereka, sejumlah besar murid pavilion Suanfe melarikan diri dari pusat kota Ketika mereka melihat lagi, ternyata ada sejumlah besar penggarap kristal yang mengejar mereka Setidaknya ada beberapa ratus orang Monster-monster itu memuntahkan sinar kristal seperti pilar air Setiap kultifator yang terkena serangan mereka akan langsung ditutupi oleh kekuatan kristal Dan dengan cepat menjadi bagian dari mereka Mata yang mulia Yuezhen membelalak Suaranya bergetar Saya ingat, saya ingat bahwa tidak ada begitu banyak pembudidaya kristal di masa lalu Murid pavilion Suanfe semuanya adalah ahli dan elit langka Suara mendesing Sufang tiba-tiba terbang keluar Flaming Cloud Wings miliknya terbang dari tanah Sufang, Sufang Beberapa penggarap pavilion Suanfe yang melarikan diri untuk hidup mereka dikejar oleh penggarap kristal Ketika mereka melihat sosok mempesona itu muncul, siapa di antara mereka yang tidak terkejut Meski begitu, mereka tidak peduli siapa Sufang dan buru-buru lari menyelamatkan nyawa mereka Jika mereka dikelilingi oleh para penggarap panggung kristal, hanya kematian yang akan menunggu mereka Gambar ilahi Giyok Anulus Di udara, lengan bajunya bergetar, dan gambar ilahi Jade Anulus berubah menjadi cahaya surgawi tertinggi Melesat ke atas ribuan murid pavilion Suanfe yang melarikan diri Dengan serangkaian suara gemerisik, Suanduang dengan mudah menyedot murid pavilion Suanfe ke langit Kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan Tidak diketahui apa yang mereka rasakan saat ini, tetapi ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang dikendalikan oleh artefak Dao Ekspresi ketakutan mereka sebenarnya sedikit meredah Di dunia susunan abadi, artefak Dao adalah harta karun Dharma dunia kecil Kekuatan dan kekuatannya tidak ada bandingannya Hampir seribu murid pavilion Suanfe tersedot ke dalam barisan dalam jumlah besar Ledakan Di belakang mereka, ratusan penggarap kristal stage menyerang Mereka menyerang, dan cahaya kristal surgawi meledak Mengubah lusinan murid pavilion Suanfe menjadi debu Setelah menyingkirkan gambar ilahi jadi anulus dan menatap para penggarap panggung kristal yang gila Su Fang segera mendarat di tanah Dia buru-buru menghindari boneka-boneka ini bersama guru agung Yuezhen dan dewa gemuk Ketika mereka sampai di negeri panggung kristal lainnya Mereka masih bisa melihat cermin kristal dari jauh Reruntuhan di sekitarnya mungkin ditinggalkan oleh pertempuran antara penggarap panggung kristal dan penggarap panggung kristal Tentu saja, itu juga bisa menjadi pertarungan antar dewa Kalau tidak, tidak mungkin mengubah area kota kristal yang begitu luas menjadi reruntuhan Gagasan Su Fang sangat jelas Dia ingin menghindari sejumlah besar kultifator kristal stage terlebih dahulu Saat bersembunyi di reruntuhan, mereka bertiga juga sangat berhati-hati Mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk mencegah kekuatan kristal memasuki tubuh mereka Keluar Dia meraih kekosongan, dan dua murid laki-laki pavilion Suanfe dengan patuh muncul di depan Su Fang Ketika mereka melihat Su Fang, mereka berlutut dan memohon belas kasihan Jangan bunuh kami Mengapa kamu dikejar oleh para penggarap panggung kristal? Yang terakhir bertanya langsung Salah satu murid laki-laki adalah seorang kultifator alam transformasi bulu Pada saat ini, dia juga takut mati Kedua tetua dan para petinggi menyuruh kami menunggu di depan tanah kristal Mereka pergi ke cermin kristal terlebih dahulu untuk menjelajahi jalannya Namun, setelah mereka berjalan selama beberapa saat Sementara, sejumlah besar monster panggung kristal terbangun di sekitarnya Mereka tampak seperti manusia, tetapi sebenarnya bukan Mereka memiliki kekuatan yang bukan milik dunia besar Kedua tetua juga tidak memimpin para petinggi untuk menyelamatkanmu Kami mengaktifkan jimat rahasia, tetapi tidak ada respons Saya rasa mereka memasuki kedalaman ruang formasi abadi dan tidak dapat merasakannya Kamu masih sangat naif saat ini Tanpa menahan diri, dia berteriak di depan kedua murid laki-laki itu Saat aku mengejarmu, aku melihat banyak murid pavilion Suanfe dibelenggu oleh kekuatan panggung kristal Mereka sedang menunggu kematian di sana Awalnya, ketika mereka terjerat dengan kekuatan panggung kristal Kamu mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan mereka Namun, semua orang di pavilion Suanfe adalah orang yang egois dan tercelah Jika biarawati Suanzen dan Suanchou membantumu Kamu tidak akan berakhir seperti ini Brengsek, salah satu pria menyesalinya Kebenciannya terhadap kedua sesepuh sangat jelas terlihat Kamu harusnya sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan pavilion perawan mistikmu Kepadaku dan anggota klanku Sekarang, kamu memperlakukan putra dan putrimu sendiri seperti ini Kamu bahkan tidak mau menyelamatkan mereka Namun kamu masih tetap ingin menyelamatkan mereka Melindungi pavilion perawan mistik Aku akan memberimu dua misi Jika kamu menyelesaikannya dengan baik Aku akan menempatkanmu pada posisi penting di masa depan Kembalilah ke ruang harta karun dao dan beri pelajaran pada sesama muridmu Biarkan mereka lihat wajah sebenarnya dari pavilion gadis mistik Dan buat mereka tunduk padaku Baiklah, baiklah Keduanya mengangguk Beberapa saat yang lalu, mereka mungkin mengira Sufang ingin membunuh mereka Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Sufang tanpa ampun mencoba membunuh pavilion Suanfe di dunia kabut roh Namun, saat ini, dia memberi mereka jalan keluar Ketika mereka berdua kembali ke dinding biyok gambar ilahi, guru agung Yuezhen kembali dari samping Tuan, para penggarap panggung kristal itu sedang tidur di reruntuhan kristal Jika kita tidak membuat keributan besar, tidak akan mudah untuk membangunkan mereka Sufang memerintahkannya, seharusnya ada beberapa orang yang takut mati dalam formasi surgawi dan datang ke Crystal City untuk tunduk kepadaku Pergilah ke pinggiran kota dan sembunyikan para penggarap yang secara sukarela menyerah Namun, kamu harus hati-hati Banyak dari mereka yang masih akan mengincarku Guru agung Yuezhen menerima perintah itu dan pergi Memanfaatkan waktu, Sufang dan Imortal gemuk segera terbang ke udara dan mendekati cermin kristal Sepanjang jalan, mereka mungkin melihat ratusan murid pavilion Suanfei yang sedang dimakan oleh cermin kristal atau diubah menjadi boneka Bagaimana mereka bisa tahu betapa mengerikannya kedalaman gerbang Siansa Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan dunia besar Bisakah biarawati Suanzen dan penatua Suanchou bertahan Lelucon yang luar biasa Mampu memasuki kedalaman Crystal City bukan berarti mereka bisa bertahan Setelah maju dengan hati-hati untuk sementara waktu Imortal gemuk adalah orang pertama yang merasakan keributan itu Dia menunjuk ke cermin kristal Getaran perlahan datang dari sana Sufang pun segera memfokuskan indranya ke sana Setelah beberapa saat, dia menemukan sesuatu Tampaknya para ahli dari pavilion Suanfei kembali bertarung dengan para penggarap panggung kristal Dewa gendut itu mengingatkannya Kali ini, kamu dan aku harus lebih berhati-hati Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, setiap ruang cermin, termasuk kota kristal ini Pasti ada dewa yang terbelenggu Jika kita bertemu dengan mereka, pasti akan ada dewa yang terbelenggu Akan menjadi pertarungan yang sulit Saat mereka semakin dekat ke cermin kristal, ekspresi mereka menjadi lebih serius Ratusan penggarap Crystal Stage didistribusikan di sekitar Crystal Mirror Mereka mengepung dan membunuh lebih dari 300 murid pavilion Suanfei Tampaknya para murid pavilion Suanfei masih bisa bertahan Namun nyatanya, ki sejati mereka terus-menerus terkuras Di sisi lain, para penggarap panggung kristal menjadi semakin kuat saat mereka bertarung Bahkan jika ada murid pavilion Suanfei yang dapat menekan para penggarap panggung kristal Jika mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan para penggarap panggung kristal Para penggarap panggung kristal yang telah kehilangan lengan dan sebagian tubuh mereka akan beregenerasi dan hidup kembali Sepertinya ada juga pertempuran di ruang cermin Senior, para murid pavilion Suanfei dan para penggarap panggung kristal begitu tersebar Kita juga harus mengambil tindakan untuk menghentikan jalan kita ke ruang cermin Pergilah dan selamatkan mereka Dewa ini akan membantumu menekan apa yang disebut sebagai murid pavilion Suanfei ini Bocah, jangan terlalu ceroboh Di masa artefak dao ini, bertahan hidup adalah hal yang paling penting Immortal yang gemuk itu menegur Senior, kamu benar Sufang buru-buru mencari biarawati Suanzen dan penatua Suanchou Namun, mereka tidak berada di luar ruang cermin Selain itu, ada pergerakan di dalam ruang cermin Sangat jelas bahwa kedua tetua agung meninggalkan murid-murid di sekitarnya dan memasuki ruang cermin untuk segera meninggalkan pintu zaabadi ini dan menemukan rahasianya Meninggalkan Immortal gemuk itu, Sufang mengaktifkan Flaming Cloud Wings miliknya dan segera terbang di ketinggian rendah Flaming Cloud Wings juga menampilkan momentum serangan yang mengerikan, membalikkan beberapa penggarap Crystal Stage yang sedang menyerang Dalam waktu singkat, dia terbang ke Crystal Mirror Space Roduk Di depannya ada bagian yang familiar Ada sejumlah besar cermin di depannya yang mengarah ke ruang berbeda yang dikendalikan oleh boneka abadi Di kedalaman, puluhan orang dari pavilion Suanfei bertarung dengan beberapa penggarap panggung kristal dan beberapa monster batu humanoid Mereka terjebak dalam pengepungan Sufang akhirnya melihat biarawati Suanzen dan penatua Suanchou Mereka ingin segera mencapai ruang cermin di tengah, tetapi mereka tidak menyangka akan dikelilingi oleh dua kelompok boneka abadi Meskipun Sufang belum pernah melihat monster batu sebelumnya, dia tahu betul bahwa mereka pasti boneka dari ruang cermin terdekat yang keluar untuk membunuh Saat Sufang Zeng maju, dia tiba-tiba mendengar tawa menggelegar datang dari dalam medan perang Huff, kota kristal tidak kekurangan budak, juga tidak kekurangan daging dan darah Jarang sekali ada kultifator yang memasuki kota bumi milikku Kembalilah dan beritahu raja kristal untuk tidak bertengkar denganku demi para kultifator ini Selanjutnya, mereka semua adalah kultifator perempuan Hanya master luar angkasa seperti Frost King yang memiliki kemampuan untuk berbicara Sepertinya itu adalah kurungan abadi di kota bumi itu Setelah mendengar ini, Sufang merasakan hawa dingin di punggungnya dan segera menyerang ke depan Ledakan Pada akhirnya, sebelum dia mencapai bagian tengah, karena ini adalah ruang cermin, belenggu formasi abadi bahkan lebih mengejutkan Kecepatan Sufang dua kali lebih lambat dari kecepatan di luar Dalam waktu sesingkat itu, pancaran cahaya kuning abadi benar-benar melonjak ke depan dan menghantam pavilion Suanfei dan banyak pembudi daya panggung kristal Kuning-kuning-kuning ini berbentuk debu Ketika itu bergabung dengan cahaya abadi, itu jelas merupakan kemampuan mistik Sufang terpaksa melepaskan artefak dao untuk membela diri, tetapi dia masih terpaksa mundur beberapa langkah Dia kemudian maju lagi Pada akhirnya, hal pertama yang dilihatnya adalah sejumlah besar potongan daging dan darah, serta para penggarap panggung kristal Setelah itu, dia melihat beberapa ahli pavilion Suanfei yang masih hidup Sufang menyapu mereka ke ruang artefak dao dan menghancurkan para penggarap panggung kristal yang masih hidup Beberapa sosok muncul di depannya Seorang wanita berkata dengan panik, elder, seseorang, seseorang akan datang Siapa yang harus menjadi ahli sekte kita? Mundur, mundur, suara wanita parubaya yang Sufang kenal terdengar dengan suara gemetar Pada akhirnya, di depan Sufang, awan debu menyapu Biarawati Suanzen muncul di depan Sufang di bawah perlindungan empat wanita Masih ada beberapa penggarap kristal stage yang mengejarnya Sufang Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah Jantung Suanzen nun berdetak kencang Dia mungkin tidak menyangka Sufang bisa membunuh dengan cepat ke sini Terlebih lagi, bagaimana dia bisa melewati ahli pavilion Suanfei yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke sini Dia tidak bisa mengerti, tapi dia tidak perlu memikirkannya Dia tahu betapa kuatnya Sufang Dia buru-buru memerintahkan empat ahli wanita di sekitarnya untuk membunuh Sufang 668 Keempat murid perempuan semuanya adalah pejabat tinggi Apa yang dimaksud dengan pejabat tinggi? Bukan saja mereka berada di alam kenaikan Namun kekuatan mereka juga harus di atas seorang tetua Dengan kata lain Keempat murid perempuan ini berusia 20-an hingga 30-an Kekuatan mereka hampir sama dengan kekuatan Biarawati Suanzen Hanya saja mereka bukanlah tetua Namun mereka adalah inti sebenarnya dari pavilion Suanfei Biarawati Suanzen Sufang memandang keempat kultifator wanita yang hendak menyerang Dia mencibir dan berkata Kamu masih sangat percaya diri Ada begitu banyak murid pavilion Suanfei di luar, tetapi kamu tidak menyelamatkan mereka Kamu hanya ingin mendapatkan pintu Sianza dan melarikan diri sendirian Energi vital Suanzen nun telah terkuras abis Karena ini adalah misi, maka itu berbahaya Sebagai murid pavilion Suanfei, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari hal ini? Tetapi kamu tidak peduli dengan perasaan mereka atau apa yang mereka pikirkan Murid laki-laki dan perempuan itu mematuhi perintahmu dan memperlakukanmu seperti langit dan bumi Di mata mereka, kamu dan atasanmu dapat memberikan harapan pada mereka Momen paling berbahaya, kaulah yang memberi mereka harapan Tapi bagaimana dengan harapan? Sebagai seorang tetua, mereka menempatkanmu di atas tumpuan dan menjadikanmu sebagai keyakinan mereka yang bisa memberi mereka segalanya Lucunya, pada akhirnya, mereka mati satu persatu di reruntuhan kristal atau di tangan para-para penggarap kristal Mereka bahkan tidak memiliki secercah harapan pun Kamu adalah penatua yang omong kosong Kamu hanya tahu cara memanfaatkan murid-murid bodoh itu Kamu kejam dan tidak bermoral Aku, Su Fang, mengakui bahwa aku bukan orang baik Tetapi aku tidak akan duduk diam dan lihat rakyatku mati Kamu bisa memperlakukanku sebagai seorang kultifator jahat Tapi setidaknya di beberapa area Aku, Su Fang, bisa menepuk dadaku dan mengakui bahwa aku lebih benar daripada kamu Seorang tetua yang salah Lucu sekali kalau kalian para pejabat tinggi benar-benar ingin mati demi biarawati Suan Sen Dia memperlakukanmu seperti apa? Dia hanya batu loncatan Sayang sekali kamu masih setia padanya Mengenai apakah aku benar atau tidak Kamu seharusnya lebih tahu daripada aku di dalam hatimu Dapat dikatakan bahwa semua murid pavilion Suan Fei Yang memasuki pintu Sian Zamati di tangan biarawati Suan Sen dan penatua Suan Chou Hanya itu yang ingin saya katakan Jika Anda ingin membunuh mereka, ayo Kali ini, Su Fang yang sedang terbakar amarah Akhirnya melampiaskan amarah dan ketidakbahagiaan di hatinya dengan gemuruh guntur Dengan lambayan tangannya, kekuatan ilahi yang besar dari artefak Dao menyebar Peng! Pada saat ini, kultifator yang telah memukul kristal di belakangnya melepaskan kekuatannya dan memfokuskannya pada biarawati Suan Sen Kenapa kamu belum membunuhnya? Tubuh seorang tetua hampir terkoyak oleh serangan penggarap kristal Jika bukan karena baju besi pelindung dan harta sihirnya, biarawati Suan Sen pasti sudah mati Apakah kamu benar-benar berpikir Su Fang ku tidak punya tempat lain untuk pergi dan dipaksa masuk ke gerbang Sian Sa ini olehmu? Jika aku ingin membunuh seseorang, aku khawatir kamu tidak akan pernah melupakannya Merusak Su Fang melepaskan gulungan naga ular, yang berisi kekuatan artefak Dao yang menakutkan, dari telapak tangannya Sampai jumpa Penggabungan kekuatan ilahi dan kemampuan ilahi artefak Dao segera memicu badai yang mengguncang dunia Itu langsung menyapu lorong formasi abadi Keempat ahli wanita yang menonton terkejut Sepertinya mereka sangat tersentuh dengan kata-kata Su Fang Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka dikirim terbang oleh dragon snake scroll Ledakan Gulungan naga ular langsung mengenai biarawati Suan Sen Kekuatan ilahi artefak Dao terlalu menakutkan Suan Sen nun juga dikirim terbang Beberapa penggarap kristal di belakangnya juga hancur Menekan Pertama, dia menyedot empat ahli wanita ke dalam artefak Dao dan melayang di udara Pedang ki terkondensasi di telapak tangannya Ketika mendarat, pedang ki telah menekan leher biarawati Suan Sen dengan kecepatan kilat Su Fang Dia berjuang Suan Sen nun, terakhir kali di dunia kabut roh Jika bukan karena nenek tak berperasaan Kamu pasti sudah dibunuh olehku jika kamu ingin membunuhku Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu Tentu saja, aku menang Aku tidak akan membunuh ahli sepertimu Aku ingin menindasmu dan menjadikanmu budakku Hua Hua Setelah mengatakan itu, Suan Sen nun tersedot ke dalam cahaya abadi artefak Dao Kalian para penggarap kristal sedang mendekati kematian Su Fang tiba-tiba berbalik Melihat para penggarap kristal bergegas mendekat Dia melambaikan tangannya Telapak tangan ilahi Herkulean yang kejam Kemampuan ilahi tertinggi Menghantam mereka Satu demi satu, mereka meledak dan berkeping-keping Para pembudidaya kristal bukanlah makhluk abadi di dunia besar Mereka baru saja terkorosi oleh kekuatan formasi abadi dan berubah menjadi perpaduan energi manusia dan abadi Mereka bukanlah makhluk abadi Tetapi dengan kekuatan spasial formasi abadi Bahkan jika makhluk abadi datang ke sini dan dapat membunuh para penggarap kristal Mereka akan dibelenggu dan diubah menjadi boneka Suara mendesing Sekali lagi, dia sampai di tengah lorong tempat cermin kristal berada Dia melihat ke cermin familiar yang dia masuki di masa lalu Dia kemudian melihat sekeliling dan melihat cermin seperti batu di atasnya Penatua Suan Choudan yang lainnya ditangkap oleh penguasa bumi dan dilemparkan ke dalam cermin ini Aura tipe bumi yang padat Su Fang menyembunyikan auranya dan tidak ragu-ragu untuk terbang ke cermin seperti batu Setelah melewati cermin, seluruh dunia dipenuhi dengan esensi tipe bumi yang mengejutkan dan belenggu yang menakutkan Kecepatannya tidak memiliki banyak keuntungan di sini Ah! Di depannya ada puncak gunung yang megah Di kedalaman, ada sebuah kota Semuanya terbuat dari batu Formasi abadi dipenuhi dengan esensi tipe bumi yang mengejutkan Itu mungkin karena dia telah menyatu dengan batu aneh berwarna tinta dan esensi batu di gerbang siansa Ketika Su Fang mengaktifkan kemampuan ilahi tipe bumi dalam kemampuan ilahi bawaannya Esensi batu berwarna tinta muncul di tubuhnya Dengan ini, Su Fang menemukan bahwa belenggu spasial yang dia hadapi telah berkurang sepertiganya Saat itu, teriakan seorang wanita terdengar dari atas pasir kuning di depannya Dia segera menoleh dan mengaktifkan kemampuan Great Circle Consumation miliknya Dia melihat Penatua Suanchou dan tiga kultifator wanita di atas pasir kuning melayang di udara Mereka ditahan oleh beberapa golem batu Golem batu setengah tubuh berdiri di depan mereka Bagian bawah dada manusia batu itu terbuat dari batu, tetapi bagian atasnya terbuat dari daging Itu harusnya seorang pria parubaya Orang ini seperti raja yang terikat es, penguasa bumi Membelanjakan Meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, Su Fang mengejar Oh! Di atas pasir kuning Manusia batu setengah tubuh, penguasa bumi, segera merasakan sesuatu Ini adalah wilayahnya Selama ada gerakan, dia bisa merasakannya Saat dia berbalik, dia terkejut Di matanya, sosok Su Fang semakin dekat Pada saat ini, biarawatisuan Zen dan ketiga kultifator wanita juga melihat sosok itu terbang di atas Mereka terkejut, Su Fang benar-benar bisa datang ke sini Penguasa bumi mencibir, manusia lain Saya memiliki sangat sedikit boneka di sini Saya perlu menjaga tubuh dari daging dan darah sepanjang tahun Saya membutuhkan daging dan darah seperti Anda untuk memberikan nutrisi Su Fang datang dan berhenti belasan meter jauhnya Kamu adalah penguasa bumi Sayang sekali kamu adalah makhluk abadi yang terbelenggu di gerbang Siansa Pada akhirnya, kamu direduksi menjadi boneka harta karun dao dan dibelenggu dalam hal ini Mencerminkan ruang formasi abadi Kamu tidak perlu mengejek makhluk abadi ini Manusia fana sepertimu akan mati Tapi kamu bisa memilih cara mati Kamu akan memberikan darah segar untuk kursi ini Jika tidak, kursi ini akan membatu sepenuhnya Tuan bumi, Anda beruntung telah bertemu dengan saya Saya punya cara untuk membiarkan Anda meninggalkan gerbang Siansa Omong kosong apa yang kamu ucapkan Apakah kamu tidak mengenal Raja Icebound? Raja Icebound di bawah Tentu saja aku mengenalnya Aku telah ditekan di sini selama bertahun-tahun Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Jika kamu mengenalnya, maka kamu harus tahu bahwa dia tidak lagi berada di cermin kidingin Bagaimana kamu tahu dengan jelas? Penguasa bumi masih bersikap dingin dan sombong beberapa detik yang lalu Namun detik berikutnya, dia terkejut Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Su Fang Tapi dia tetap tenang Kalau begitu kamu seharusnya sudah mendengarnya belum lama ini Lebih dari seratus tahun yang lalu, seseorang masuk ke ruang cermin kidingin Dan kemudian Raja Beku menghilang bersamanya Benarkan, akulah orang yang mengambil Raja Beku pergi Dan kami meninggalkan gerbang Siansa bersama-sama Tidak mungkin, tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan gerbang Siansa Raja yang terikat S menghilang Hidupnya pasti telah berakhir Jika dia ingin mencoba, dia pasti sudah lama mati Saya mengerti jika Anda tidak mempercayai saya Anda dapat menggunakan seni pencarian jiwa pada empat kultifator wanita Anda dapat mencari ingatan mereka dan menemukan jawaban yang Anda inginkan Apakah begitu? Setengah abadi tiba-tiba menata Penatua Suan Chou dan tiga lainnya dengan ekspresi tegas Penatua Suan Chou ditekan Dia hanya bisa mengutuk seperti istri yang kesal, bocah terkutuk, tercelah Sufang mencibir, apa yang kamu maksud dengan tercelah? Kalau soal tercelah, aku mengaku kalah Kamu dan nenek tak berperasaan itu adalah orang yang sama Seni pencarian jiwa untuk mencuri kenangan Jika setengah abadi benar-benar melakukan itu Penatua Suan Chou dan tiga jiwa yang kultifator wanita lainnya akan terluka parah Mereka akan trauma selamanya Kalau begitu itu kamu Setengah abadi tidak menyerang Penatua Suan Chou Dia mungkin khawatir Penatua Suan Chou dan Sufang saling mengenal Dan mempunyai beberapa trik di balik baju mereka Dia kemudian meraih salah satu kultifator wanita yang tidak mengatakan apapun Bang Kepala kultifator perempuan tersedot ke telapak tangan penguasa bumi Dengan sedikit genggaman, kultifator perempuan itu berhenti bergerak Sebaliknya, sejumlah besar cahaya abadi memasuki kepalanya Berderak Dua kultifator wanita lainnya dan bahkan Penatua Suan Chou gemetar ketika mereka melihat pemandangan ini Di bawah kekuatan setengah abadi Mereka berada dalam keputusasaan yang luar biasa Mereka benar-benar mengalami teror gerbang siansa Sufang mencibir Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini Mereka tidak memberinya jalan keluar Mereka sangat tidak tahu malu Sufang tidak akan merasa kasihan sedikitpun pada mereka Setelah setengah waktu dupa Setengah abadi tersenyum dan melepaskan kultifator wanita Dia jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur Seperti yang diharapkan Kamu bisa melarikan diri dari gerbang siansa hidup-hidup Mata penguasa bumi bersinar seolah dia telah menemukan harta karun tertinggi Sufang berkata Senior, kamu harus percaya kata-kata junior sekarang Junior bisa membiarkan gerbang siansa hidup-hidup Terakhir kali aku bisa melakukannya Dan kali ini aku juga bisa melakukannya Membelanjakan Tapi siapa yang tahu Saat dia selesai berbicara Dewa bumi setengah abadi menerkam ke arahnya seperti meteor Terlebih lagi Dalam sekejap Telapak tangan raksasa dengan kekuatan ilahi menekannya Ledakan Sufang terkena telapak tangan besar itu Ketika meledak Pertahanan item Dao tertinggi keluar dari tubuhnya Ketika penguasa bumi besar melihat kekuatan artefak Dao Dia melihat telapak tangannya dan mengerutkan kening karena terkejut dan marah Oh Puff Sufang dikirim terbang Dia memuntahkan setegup darah Pertahanannya hancur Menyeka darahnya Dia berhenti dan menatap ke arah penguasa bumi Senior, apa maksudnya ini? Apa menurutmu aku hanyalah manusia biasa yang bisa meninggalkan gerbang siansa hidup-hidup Karena keberuntungan Berat Kamu pikir kamu bisa bersikap tinggi dan perkasa di hadapanku hanya karena kamu memiliki item Dao untuk melindungimu Penguasa bumi sangat meremehkan Aku paling benci semut sepertimu Biar ku beritahu Selama aku menangkapmu dan mencari jiwamu Aku akan tahu rahasiamu Jadi begitu Sufang mengatupkan giginya dan menenangkan diri Yang abadi adalah yang abadi Aku, Sufang, harus mengakui bahwa aku meremehkanmu Sebenarnya, aku tidak berusaha merendahkan diriku padamu Aku hanya berencana untuk menindasmu dan menjadikanmu budaku Raja embun beku itu mati untukku pada akhirnya Itulah tujuanku yang sebenarnya Apakah kamu benar-benar berpikir aku bersedia berbagi rahasia gerbang siansa denganmu? 669 Dasar manusia sombong Setengah abadi, penguasa bumi, sangat marah Dia adalah seorang abadi, tetapi seorang kultifator fana berani meremehkannya seperti itu Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sufang terkena telapak tangan setengah abadi dan seluruh pertahanannya hancur Untungnya, dia memiliki gambar ilahi jadean nulus untuk mendukungnya Meski begitu, dia masih terluka parah Elder, Elder, apakah Anda melihat betapa Sufang begitu kuat? Bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah dipukul oleh seorang imortal? Di atas pasir kuning, seorang prajurit wanita dari pavilion Suanfe Memandang Penatua Suanchou saat dia gemetar Penatua Suanchou berkata dengan dingin, jangan takut padanya Dia hanya mengandalkan artefak Dao Tanpa itu, dia bahkan tidak akan bertahan tiga gerakan melawanmu Apalagi bertarung melawan seorang imortal Selanjutnya, dia akan dibunuh oleh yang abadi Murid perempuan lainnya berkata dengan ketakutan Tetapi jika dia mati, kami juga tidak akan bisa hidup Perjuangan hidup dan mati Tiba-tiba, Penatua Suanchou teringat apa yang dikatakan Sufang Ketika mereka mengepung Sufang di ruang formasi surgawi di luar gerbang Siansa Dia mengira itu hanya lelucon, tapi itu benar-benar terjadi Berikutnya, Sufang akan dibunuh oleh yang abadi Mereka tidak akan bisa melarikan diri dari yang abadi Dan akan kehilangan nyawa mereka di gerbang Siansa Serta semua pembudidaya lainnya yang masuk Wuz, Gelombang Setengah abadi menyerang ke depan Dia tidak ingin golem batu melakukan apapun Dia ingin membunuh Sufang sendiri Suhuang Sufang adalah kesempurnaan yang luar biasa Dia segera melihat apa yang sedang dilakukan imortal Dia menggunakan wings of fire cloud miliknya dan terbang ke kanan Seberkas cahaya ditembakkan, dan itu adalah Raja Kuda Babi Ketika Suhuang muncul, Sufang dengan sengaja memimpin yang abadi ke sisi lain Kamu hanya seorang shifter kecil He he, kamu sudah kehabisan akal Jangan gunakan trikmu di depan yang abadi Dia dipandang rendah Penguasa bumi hanya melirik Suhuang Shifter normal bisa menghentikannya Suhuang bahkan tidak bisa menghadapi golem batu, apalagi yang abadi Saat ini, setengah abadi segera mengejar ke kanan Meninggalkan Kaisar Vermilion di udara Dia sama sekali tidak menyadari bahwa adegan selanjutnya akan membuatnya terdiam Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Ini adalah ruang formasi abadi Aku telah menjadi penjaga formasi abadi ini Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu melarikan diri? Wings of fire cloud melesat melintasi langit dan mengejar half immortal di belakangnya Penguasa bumi sedikit lebih cepat, tapi mungkin karena pengaruh batu Kecepatannya tidak secepat fat immortal Dan di sisi ini Setelah memastikan bahwa penguasa bumi berada jauh Kaisar Vermilion menghentakkan kakinya dan tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya Karena pengaruh belenggu formasi abadi Kaisar Vermilion tidak takut kekuatan kristal merusak kulit dan auranya Setelah kembali ke wujud aslinya Dia menata pasir kuning yang mengambang dengan tatapan garang Tiba-tiba Seperti sambaran petir berwarna darah Kemarahan Dewa Iblis mengikuti mulut Kaisar Vermilion saat mulut itu terbuka Melepaskan kekuatan gemuruh yang menyapu pasir kuning yang mengambang Peng, peng gelombang Kemarahan Dewa Iblis terlalu cepat Hanya dalam waktu singkat Ia menyapu pasir kuning dan dengan paksa menjatuhkan beberapa golem batu Salah satunya hancur di tempat Setelah golem batu terlempar Kemarahan Dewa Iblis berputar-putar di udara Dan menyelimuti empat kultifator wanita di pavilion Suanfe Termasuk Penatua Suanchou Mereka dibungkus rapat seperti pangsit Kaisar Vermilion tertawa dingin dan suram Tiba-tiba, kemarahan Dewa Iblis menyapu mereka berempat dan menelan mereka ke dalam perut Kaisar Vermilion Cantik Ketika Sufang, yang terbang dari sisi lain, melihat pemandangan ini, dia merasakan ledakan kegembiraan Meskipun setengah abadi sangat kuat dan sulit dihadapi, dia memiliki lebih dari satu artefak dao Meskipun Kaisar Vermilion bukanlah seorang shifter imortal, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menggunakan kemarahan Dewa Iblis untuk menghadapi beberapa golem batu Semuanya berjalan sesuai rencana dan kendali Sufang Dia memanfaatkan Kaisar Vermilion untuk memancing setengah abadi pergi Kemudian, dia menangkap Penatua Suanchou dan tiga kultifator wanita dari golem batu Akhirnya, dia mencapai tujuannya dan menyelamatkan rakyatnya Di dalam tubuhnya, roh primordial Suyaotian langsung memasuki dunia bukaan ilahi miliknya Fang R, lari dari sini Jangan bertengkar dengan penguasa bumi lagi Ayah, jangan khawatir Sufang meningkatkan kecepatannya lagi Wings of Fire Cloud menunjukkan kecepatan yang menakjubkan Di saat yang sama, Kaisar Vermilion juga bergegas dari depan Dia diam-diam mengirim pesan kepada Kaisar Vermilion Kaisar Vermilion, serang penguasa bumi dan bekerja sama denganku untuk melepaskan diri dari pengejarannya Ya, Kaisar Vermilion, yang sedang berlari, membuka mulutnya dan meludahkan kemarahan Dewa Iblis Sufang menghindarinya Kemarahan Dewa Iblis bagaikan sebilah pisau tajam yang hendak membelah penguasa bumi Bang, penguasa bumi adalah seorang yang abadi Tinjunya memancarkan cahaya abadi dan mengusir kemarahan Dewa Iblis Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat manusia menggunakan tinjunya untuk melawan artefak Dao Bahkan tokoh besar seperti penguasa lima racun, Kaisar Gayung Agung, Neneta Berperasaan, Tetua Agung Heizun dari sekte Dewa Tertinggi, dan pakar manusia lainnya tidak akan mampu melakukan ini Hanya putra manusia yang merupakan Dewa Abadi yang telah naik Meskipun dia tidak melukai penguasa bumi, dia berhasil menekan kecepatannya Sufang mengambil kesempatan ini untuk bertemu Kaisar Vermilion Setelah menyerap Kaisar Vermilion ke dalam tubuhnya, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan artefak Dao Bersama dengan sayap awan api, dia terbang menuju pintu keluar cermin Pasir kuning demam Tsunami raungan gunung Ini adalah kekuatan tertinggi yang hanya bisa digunakan oleh penjaga aray abadi Penguasa bumi sangat marah Untungnya, dia tidak tahu mengapa Sufang datang ke sini Dia tidak ragu bertarung dengannya untuk menyelamatkan Penatua Suanchou Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan meremehkan Kaisar Vermilion Sekarang dia sedang marah, pasir kuning yang diaduk itu panjangnya 10 mil Seolah-olah monster pasir kuning tiba-tiba meledak di Earth Immortal Ara ini Untungnya, Divine Image jadi Anulus dan Seni Suci Sufang bekerja sama Membuat kecepatannya mencapai tingkat yang tak terlukiskan Sedikit lagi dan dia akan mampu menyamai kecepatannya di ruang alami Suara mendesing Saat pasir kuning datang, Sufang terbang keluar dari cermin pasir kuning dengan seluruh kekuatannya Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri dengan mudah Pasir kuning juga menyapu cermin kuno Dengan suara mendesing, Sufang mengambil kesempatan itu untuk terbang keluar dari cermin batu Sebelum dia bisa menghela nafas lega, penguasa bumi meraung marah di belakangnya Kemudian, Sufang menoleh Tiba-tiba pasir kuning keluar dari cermin batu Pasir kuning berubah menjadi tubuh penguasa bumi dan menerkam ke arahnya lagi Ini bukan ruang Yellow Sand Immortal Array Sufang segera terbang menuju cermin kristal di depannya Di belakangnya, penguasa bumi menerkam ke arahnya Jika mereka berada di terowongan ini, Sufang tidak akan bisa memblokir serangan penguasa bumi Bahkan jika dia menggunakan artefak Dao miliknya Dia mengaktifkan kekuatan Immortal Array Sekali lagi, Sufang memimpin dan terbang keluar dari cermin kristal Tepat saat pasir kuning hendak menyeret kakinya Huff Dia melewati cermin kristal Ini adalah penghalang kristal ajaib Di depannya ada kota kristal yang familiar Sufang merasa napasnya jauh lebih mudah Di depannya ada sekelompok ratusan murid pavilion Suanfei yang dibelenggu dan tidak bisa bergerak Dewa gemuk itu melayang di udara Ledakan Tiba-tiba, sosok pasir kuning keluar dari cermin kristal di belakangnya Itu adalah setengah abadi dan penguasa bumi lagi Sufang dengan cepat mengendalikan Fire Cloud Wings miliknya Penguasa bumi mengambil rantai pasir kuning Sepertinya dia menggunakan teknik Immortal Rantai pasir kuning ini luar biasa cepat Begitu Sufang terbang, rantai pasir kuning menyapu ke arahnya seperti murka dewa iblis Oh tidak, pertahananmu Sufang mengertakkan gigi dan melihat rantai pasir kuning yang hendak mengenai tubuhnya Pa, Immortal gemuk, yang baru berusia 15 atau 16 tahun Berteleportasi ke belakang Sufang saat dia akan dipukul Dia menjentikan jarinya dan mengenai rantai pasir kuning Rantai itu bergetar di udara dan mulai pecah berkeping-keping Berubah menjadi pasir kuning dalam jumlah besar yang tersebar di tanah kristal Penguasa bumi memelototi dewa gemuk itu Kekal! Kamu juga seorang abadi Mengapa kamu begitu marah sampai ingin membunuh seseorang? Dewa gemuk itu melindungi Sufang Yang terakhir segera mengatur pernapasannya dan bersiap untuk melawan penguasa bumi kapan saja Kamu dan aku sama-sama dewa Di gerbang Sianza ini, masih ada beberapa dewa yang berjuang untuk bertahan hidup di bawah belenggu Bukankah kamu sama? Biarkan anak itu pergi Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya padamu Saya adalah penjaga ruang artefak dao Ketika kehendak artefak dao turun Saya adalah penguasa di sini Jika Anda tidak mendengarkan saya Anda adalah musuh dari semua penjaga Haha, aku tidak mengkhawatirkan hal itu Menghadapi ancaman penguasa bumi Dewa gemuk itu tertawa Saat ini, dia tidak tampak seperti anak kecil Apakah kamu pikir aku tidak dapat melihat bahwa kekuatan dan kekuatan sucimu menghilang ketika kamu datang ke kota kristal ini? Kamu tidak dapat menggunakan arai abadi Seorang abadi sepertimu yang telah kehilangan sebagian besar tubuh fisikmu bukanlah tandinganku Kamu terlalu banyak membual Penguasa bumi tiba-tiba mundur Tidak diketahui apa yang akan dia lakukan Tetapi Sufang memanfaatkan kesempatan itu dan berbalik untuk melepaskan artefak dao Dia menyedot semua ahli pavilion Suanfei yang dipenjara ke dalam ruang artefak dao Itu saja Hampir semua murid pavilion Suanfei yang telah memasuki arai abadi ditekan olehnya Mungkin ada beberapa murid Tetapi bagi Sufang, mereka tidak berarti Penguasa bumi tiba-tiba melepaskan cahaya abadi yang menyala-nyala Itu adalah kekuatan suci tertinggi yang benar-benar datang dari dunia besar Crystal Lord, kenapa kamu tidak keluar menemuiku? Dia sedang mencari bantuan Sufang mengerti Dia tiba-tiba pergi ke belakang immortal gemuk dan diam-diam mengirimkan suaranya Ketika Dewa Gemuk mendengar ini, dia diam-diam bertanya Dia tahu kamu bisa meninggalkan gerbang siansa Itu sebabnya dia menangkapmu Ya, Sufang mengangguk Bang, Dewa Gemuk itu memukul kepala Sufang dengan tinjunya Kamu tidak punya otak Apakah kamu ingin semua orang tahu bahwa kamu telah meninggalkan gerbang siansa? Biar ku beritahu Tidak semua orang akan mempercayai mu atau memperlakukan mu dengan baik Siapa yang tahu berapa banyak Dewa yang terbelenggu di dunia artefak dao ini? Jika mereka semua tahu tentangmu Meskipun kamu berkulit putih Kamu tidak akan cukup bagi mereka untuk membunuhmu Aku, aku salah Sekarang dia diberi pelajaran oleh yang abadi Sufang dengan rela mengakui kesalahannya Faktanya, dia ingin menekan seorang imortal dan membawanya keluar dari gerbang siansa Di masa depan, dia akan membantunya menangani anak bintang tujuh Dan mendapatkan dunia kaisar fana dari kekaisaran senyuan Tapi dengan cara ini, dia akan dikejar oleh Dewa yang terperangkap di dalam artefak dao Jika dia sudah terjebak di sini dan tidak bisa keluar Dia akan dikejar oleh para Dewa Dewa Gemuk buru-buru mengirimkan suaranya kepada penguasa bumi Apakah kamu tidak ingin meninggalkan gerbang siansa? Mengapa kamu ingin lebih banyak orang mengetahui hal ini? Saat ini, hanya kamu, aku, dan anak nakal ini yang mengetahui tentang hal ini Rahasia ini, apakah kamu ingin semua Dewa datang dan merebut bocah nakal ini darimu? Lebih baik kita bergabung dan melarikan diri dari gerbang siansa Penguasa bumi merendahkan suaranya Itu memang tujuanku Kamu juga sama, namun, aku tidak sepertimu Aku ingin langsung menekannya, merebut roh primordialnya, dan merebut ingatannya Menurutku kamu kurang teliti Mungkin dia bisa meninggalkan tempat ini bukan hanya karena dia mengetahui rahasia gerbang siansa Tapi juga karena beberapa faktor Jika kamu hanya ingin menjaga rahasia dan membunuhnya Dan jika aku, aku benar dan dia meninggalkan gerbang siansa sendirian Maka kentunganmu tidak akan menutupi kerugianmu Apakah maksudmu dia, seorang manusia, dapat mengandalkan kekuatannya sendiri Atau sesuatu yang luar biasa untuk melampaui Dewa dan meninggalkan gerbang siansa Pada saat ini, penguasa bumi tidak bisa berkata-kata Dia benar-benar tidak seperti imortal gendut yang memikirkannya dengan matang Haha, penguasa bumi, mengapa kamu datang kepadaku? Apakah kamu mencariku sebagai penggarap fana lagi? Aku tidak seperti kamu yang menjaga kedalaman gerbang siansa Menyaksikan tubuhmu terkorosi hari demi hari dan akhirnya menjadi boneka Saat ini Dari kedalaman Crystal City, tawa seorang imortal muda bisa terdengar 670 Ketika Fat Immortal dan Su Fang mendengar ini Ekspresi mereka langsung berubah menjadi serius Penguasa Crystal City, Crystal Lord Suara muda itu berbicara dari dalam kristal Tuan bumi agung, sebaiknya kau meninggalkan wilayahku sesegera mungkin Kami para penjaga terikat erat dengan kekuatan formasi abadi Jika kau meninggalkan kota bumi besar untuk waktu yang lama Kekuatanmu akan sangat berkurang Jangan sampai terbunuh kalau begitu Ketika penguasa bumi agung mendengar ini, dia langsung berkata kepada Fat Immortal, kamu benar-benar ingin bekerja sama denganku Kita hanya bisa meninggalkan gerbang siansa jika kita bekerja sama Jika rahasia ini diketahui oleh lebih banyak orang, saya khawatir tidak ada yang bisa pergi Jawab Fat Immortal dengan serius Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu Aku akan menunggumu di lorong dalam Penguasa bumi agung berbalik dengan tegas, berubah menjadi pasir kuning dalam jumlah besar dan menghilang ke dalam cermin kristal Ayo pergi Keduanya segera terbang menuju pinggiran Crystal City Mungkin itu adalah kebangkitan Crystal Lord Saat ini, ada ratusan boneka kristal dan kristal di sekitarnya Ini untuk menekan semua penggarap yang memasuki kota Dalam perjalanan pulang, mereka melihat para murid yang sebelumnya terjebak di pavilion Suanfe Semuanya telah berubah menjadi patung kristal, menambahkan lapisan debu lagi ke gerbang siansa Para pembudidaya kristal terus mengejar mereka Sufang diam-diam memerintahkan Yang Mulia Yuezhen untuk meninggalkan pusat kota Setidaknya, mereka harus meninggalkan penghalang di dekat para penggarap kristal Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan begitu banyak pembudidaya kristal Setelah menghabiskan waktu sekitar satu dupa Mereka terbang keluar dari pusat kota Di jalan-jalan luar, mereka melihat ribuan petani dari berbagai tempat Bahkan ada pakar dari dunia kecil lainnya Ada juga banyak petani lepas Orang-orang ini kehabisan akal dan tidak ingin mati dalam formasi abadi Pada akhirnya, mereka datang ke sini dan memilih untuk tunduk pada Sufang Setelah meninggalkan penghalang di tengah Para penggarap kristal di belakang tidak berani melangkah keluar dari penghalang Mereka semua dengan patuh mundur Mereka bertiga berkumpul di atas para penggarap Orang Yang Mulia Yuezhen melaporkan Guru, ada hampir 2.000 orang di sini Mereka bersedia tunduk kepada guru dan berharap guru dapat membawa mereka keluar dari gerbang siansa Ada ribuan orang di luar Crystal City Akan ada lebih banyak lagi dan lebih banyak kultifator Kebanyakan dari mereka memilih untuk mengamati dan menunggu Beberapa masih berencana untuk berurusan dengan guru Kamu melakukannya dengan baik Dia segera melihat ke bawah dan melihat terlalu banyak pembudidaya dari segala bentuk dan ukuran Setidaknya ada 100 penggarap dari kekuatan berbeda Mulai dari alam abadi hingga alam bencana dan kemudian alam asjendan Kekuatan ilahi meledak di udara dan melepaskan gerbang cahaya abadi Para pembudidaya gemetar di bawah yang ketakutan oleh dunia formasi abadi segera berkumpul bersama Pada titik ini, suara Sufang terdengar seperti bel Kamu memilih untuk tunduk padaku Itu akan memungkinkanmu untuk mempertahankan hidupmu Pavilion perawan yang mendalam ingin membunuhku Dan memasuki kota kristal untuk mencari jalan keluar Pada akhirnya, mereka dikelilingi oleh boneka kristal yang dikendalikan oleh makhluk abadi Tak terhitung jumlahnya orang mati Ada beberapa ahli di antara kalian Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya kalian Kalian tetaplah manusia fana Ada cukup banyak makhluk abadi di Crystal City Apakah kalian cocok untuk makhluk abadi? Kalian semua telah kehabisan tenaga terlalu banyak energi sejatimu Bahkan jika kamu terus terjebak dalam formasi abadi Berapa lama kamu bisa bertahan? Saya, Sufang, berjanji kepada Anda bahwa saya pasti akan membawa Anda keluar dari sini Anda mungkin berpikir bahwa saya, seorang kultifator alam bencana Seorang kultifator yang telah berkultifasi selama ratusan tahun Tidak memiliki kualifikasi untuk memerintah Anda Tetapi kamu salah besar Aku akan membuatmu dengan tulus tunduk padaku Setelah mengatakan itu, Sufang meraih sosok di telapak tangannya Di depan lebih dari 2.000 ahli Itu adalah ahli tak tertandingi dari Kekaisaran Senyuan Raja Suci Penerangan Luas Raja Suci Penerangan Luas gemetar Dia tidak berani menatap langsung ke arah Sufang Setelah ditekan di dunia harta Karundao Dia sudah tahu betapa kuatnya Sufang Jika dia bertindak arogan sekarang Dia akan langsung dibunuh oleh Sufang Sufang menunjuk ke arah Raja Suci Penerangan Luas Orang ini berasal dari Kekaisaran Senyuan Yang merupakan ahli tak tertandingi dari dunia Dewa Purba Dia adalah seorang jenderal hebat, Raja Suci Penerangan Luas Dia mengikuti perintah empat markis dari dunia Dewa Purba Untuk membunuhku demi membunuhku Mendapatkan gerbang siansa Namun, itu jatuh ke tanganku Tentu saja, bukan itu yang kuinginkan Raja Suci Penerangan Luas Beritahu semua orang bahwa kamu ingin merebut dunia Kaisar Fana Beberapa waktu yang lalu Kamu menggunakan segala macam metode yang tidak bermoral Untuk mengumpulkan pecahan roda cerah Kaisar Fana Dari seluruh dunia kecil Apakah kamu berhasil mendapatkan warisan Mortal Emperor World? Raja Suci Penerangan Luas segera menjawab Tidak, tidak Di tengah perjalanan, seorang ahli berhasil menembus pengepungan dunia Dewa Primordial Dan merampas warisan yang ditinggalkan oleh penguasa dunia Kaisar Fana Kalau begitu dengarkan baik-baik Akulah yang merampas warisan Kaisar Fana di depan Pangeran Ketiga Empat Markuise, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya Oleh karena itu, aku, Su Fang Dapat dianggap sebagai penguasa dunia yang tiada taranya Kalian semua tunduk pada padaku hanya karena aku adalah penguasa dunia Apakah itu tidak cukup untuk memenuhi syarat? Itu, itu kamu Pada saat ini, Raja Suci Penerangan Luas gemetar karena kegembiraan Ketika semua pembudidaya di bawah mendengar kata-kata ini, mereka juga terkejut dengan kata-kata Su Fang Su Fang menunjuk ke pintu cahaya abadi Saya akan memberi anda semua kesempatan sekarang Masuki ruang artefak dao Pilihan ada di tangan anda Jika anda bersedia untuk tunduk, itu yang terbaik Jika anda tidak bersedia, maka saya akan menggunakan dao Artefak sekarang dan menekan kalian semua dalam sekejap Tapi begitu aku mengambil tindakan Kalian semua bisa melupakan tentang menjalani kehidupan yang baik di tanganku Seluruh jalan terdiam beberapa saat sebelum kerumunan dengan patuh menuangkan cahaya abadi Immortal gemuk itu mengelus dagunya Jadi kamu adalah penguasa dunia Tapi status penguasa duniamu agak palsu Auramu tidak mengandung aura yang kuat Junior sedang bekerja keras Begitu aku meninggalkan pintu za abadi Aku akan membawa para ahli yang ditekan kali ini untuk menyatu dengan dunia kecil Su Fang berkata dengan sopan Senior, bisakah kita mempercayai penguasa bumi? Kami pasti tidak bisa mempercayainya Tapi kami harus mempercayainya Coba pikirkan, dia adalah penjaga formasi abadi Apakah kami punya pilihan? Kami hanya bisa bekerja sama dengannya untuk sementara Dan melihat tanda-tandanya Kami akan menerimanya Satu langkah pada satu waktu Immortal gemuk itu sedikit menyipitkan matanya dan mengangguk Saya harus menyusahkan senior untuk memberi junior waktu Untuk menekan lebih banyak kultifator Setelah saya memulihkan kekuatan saya Saya akan membunuh jalan saya ke dunia cermin Tidak perlu terburu-buru Aku sudah terjebak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Waktu yang sedikit ini bukanlah apa-apa Yang mulia kultifator Yuezhen, pergilah ke pinggiran kota dan bujuklah para kultifator itu Saya akan berkultifasi di sini sebentar Jika orang-orang itu masih tetap acuh-ta'acuh, maka saya akan membunuh jalan keluar saya Sambil berteriak, penggarap agung Yuezhen segera terbang ke pinggiran ruang formasi abadi Setelah keduanya mendarat, mereka masing-masing bercocok tanam di sebuah rumah besar Begitu Su Fang memasuki mansion, dia melihat tulang putih dan beberapa pembudidaya yang meninggal karena kehabisan ki sejati mereka Di pintu za'abadi, kematian adalah hal yang paling umum Setelah membentuk penghalang dan duduk, ayahnya, Su Yao Tian, mengiriminya pesan Nak, kamu tidak bisa sepenuhnya mempercayai dewa itu Dia tidak dapat diduga Yang abadi memang sangat kuat Aku tidak tahu asal-muasal dari abadi yang gendut ini atau seberapa kuat dia Selanjutnya, aku hanya bisa melakukan apa yang dia katakan dan mengambil langkah demi langkah Karena hanya dengan mengakui kekalahan padanya aku bisa mencegah yang abadi menjadi musuhku Jika aku mempunyai musuh seperti itu, tidak diragukan lagi mustahil bagiku untuk meninggalkan pintu za'abadi Dunia kultifasi sungguh berbahaya Seperti berjalan di atas es tipis Su Yao Tian, yang berada di kedalaman pagoda 6 Jalan Suan Huang Memasuki pintu za'abadi bersama Su Fang Setelah mengalami setiap adegan, dia akhirnya tahu bagaimana putranya mencapai apa yang dia miliki saat ini Ayah, saya akan mulai menyelamatkan anggota klan dari tangan penatua Suan Chou sekarang Dan membiarkan semua orang memasuki pagoda 6 Jalan Itu disebut meditasi Faktanya, itu terutama untuk menyelamatkan anggota klan Sambil berpikir, di bawah belenggu cahaya abadi Penatua Suan Chou dan biarawati Suan Zen Dua tembakan besar, turun di depan Su Fang dengan niat membunuh dan kemarahan Berlutut Di bawah tekanan-tekanan ilahi, kedua tetua tidak punya pilihan selain berlutut di depan Su Fang Tidak peduli betapa engganya mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk berjuang Tetua, apakah kalian masih berpikir bahwa kalian adalah petinggi di pavilion Suan Fei? Tidak bisakah kalian melihat kenyataan? Saya akan membiarkan semua kultifator yang tertindas melihat apa yang akan terjadi pada kalian Mereka sebenarnya berakhir seperti ini, tetapi mereka masih memiliki sedikit harga diri yang menyedihkan Setelah membentuk segel, cahaya abadi melingkar muncul di sisi lain Pada saat ini, ribuan pembudidaya yang tertindas di dinding giyok gambar ilahi melihat kedua tetua berlutut di depan Su Fang melalui cahaya abadi ini Terutama ribuan murid pavilion Suan Fei, mereka sudah putus asa Sekarang mereka melihat para tetua tertinggi di dalam hati mereka berlutut di depan Su Fang Mereka tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup Su Fang melepaskan kekuatan sucinya Pavilion Suan Fei sebenarnya menggunakan anggota klan keluarga Su untuk mengancamku Bahkan dengan mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya Apa perbedaan antara anda dan iblis, Penatua Suan Chou? Kekuatan ilahi tertinggi menghantam pikiran Penatua Suan Chou Dia berjuang untuk beberapa saat, air mata mengalir di wajahnya, dan dia tanpa daya melepaskan sebuah labu Itu masih merupakan labu spiritual Setelah labu spiritual muncul, Penatua Suan Chou tidak punya pilihan selain mengaktifkannya lagi Menembaki anggota klan keluarga Su yang terbelenggu di ruang di dalam Ketika anggota klan keluarga Su melihat Su Fang, mereka semua menangis Mereka mengepung Su Fang dan melayangkan pukulan serta tendangan ke arah kedua tetua itu Terlepas dari apakah dia seorang wanita atau bukan Su Fang menenangkan kerumunan dan melepaskan seberkas cahaya spiritual, Ayah, Paman Saat ini, Su Yautian, Su Teng, Su Junyan, dan ahli lainnya muncul Ada sekitar 30 orang Su Fang mengangguk, tetua Suan Chou membunuh anggota klan ku Jika kalian semua ingin membunuhnya, maka bunuhlah dia Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup Untuk setiap tetes darah keluarga suku, aku akan membuat pavilion Suan V mengeluarkan darah seribu tetes darah Tidak, aku, aku tidak ingin mati Penatua Suan Chou dikelilingi oleh anggota klan keluarga Su yang seperti Serigala, Harimau, dan Macan Tutul Pada saat kematiannya, Naluri bertahan hidupnya tersulut Berikan hidupmu padaku, Jalang Teriak Su Teng Dalam sekejap, puluhan orang menyerang Penatua Suan Chou dengan telapak tangan dan cakarnya Kabut darah muncul seolah terbakar Penatua Suan Chou menjerit dan meratap kesakitan Potongan daging dan darah beterbangan kemana-mana Tidak peduli seberapa kuat dia sebagai ahli alam transformasi bulu Dia masih dipotong-potong oleh anggota klan keluarga Su yang marah Su Yaotian mengibaskan darah di tangannya Puluhan ribu anggota keluarga Su dan ratusan ribu orang dari kekaisaran dapat dengan mudah mengambil nyawamu Di sisi lain, biarawati Suan Zen sangat ketakutan Dia berlutut dan bersujud Jangan, jangan bunuh aku, Su Fang Sebenarnya, rencana ini tidak kita rencanakan Zhang Sun Ying lah yang menyarankan rencana itu dan secara pribadi memimpin orang-orang ke hutan gelap Zhang Sun Ying Sial, niat membunuh Su Fang semakin meningkat Tidak hanya Suan Zen Nun yang ketakutan Semua kultifator yang melihat pemandangan di artefak dao ini berada di ambang kehancuran Terutama para pembudidaya dari pavilion Suan Fei Kekaisaran Senyuan, dan Sekte Pedang Teratai Hijau Semuanya, berhenti Su Yaotian melambaikan tangannya dan berteriak Lusinan anggota klan keluarga Su yang berada di ambang kegilaan menjadi tenang Penatua Suan Chou tidak terlihat Seorang penatua sebenarnya mati sedemikian rupa Semuanya, kembangkan dan pulihkan diri di pagoda enam jalan Sebentar lagi, semua orang tersedot ke dalam pagoda enam jalan Suan Huang Su Fang, jangan bunuh aku Aku tidak ada hubungannya dengan ini Suan Zen Nun memohon belas kasihan lagi Aku tidak akan membunuhmu Kamu adalah musuhku Tentu saja, aku akan membalas dendam Su Fang menyedot Suan Zen Nun ke dalam ruang artefak dao Dan mentransmisikan kekuatan sucinya kepada semua kultifator yang dibelenggu Dia memerintahkan mereka untuk melepaskan jiwa yang mereka Dan bersiap menerima segel belenggu dari Su Fang Terima kasih telah menonton